Tempuran ini mengguncang bumi, dan dalam pertempuran ini, bahkan hantu dan dewa pun akan menghindarinya. Tiga tuan besar di medan perang semuanya berjuang mati-matian, tidak ada dari mereka yang menahan diri. Tidak sampai dua jam kemudian pemandangan itu berangsur-angsur menjadi jelas. Petir yang telah mengaduk angin dan awan menjadi lebih tipis, memungkinkan Tang Seng dan yang lainnya yang menonton dari jauh akhirnya melihat situasi dengan jelas. Melihat ini, hati semua orang bergetar. Seluruh tubuh yang kai ditutupi lapisan cahaya keemasan, jelas ditinggalkan oleh darah emasnya yang kering. Tubuhnya ditutupi sisik naga dan tak terhitung jumlahnya yang jatuh, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Ada pun stone flame, dia dalam kondisi yang lebih buruk. Semua durinya telah menghilang tanpa jejak dan tubuhnya sekarang benar-benar T. E, L, A, N, J, A, N, G, bahkan api surgawinya yang terbakar telah padam. Ada pun Chang Mo. Dia tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Wajahnya pucat dan dia tidak mampu mempertahankan kemampuan ilahi terkuatnya. Pada titik ini, kedua belah pihak telah menderita kerugian besar. Wajah Chang Mo tenggelam. Tetapi yang kai hanya tertawa ke arah langit. Sepertinya hanya ini yang kamu punya. Sudut mata Chang Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Harus dikatakan bahwa pertempuran hari ini telah melebihi harapannya. Dia mengira bahwa dia akan dapat menangkap yang kai dengan mudah. Tetapi siapa yang mengira bahwa metode yang kai akan sangat menakjubkan? Bahkan setelah bertarung dengannya begitu lama, dia belum sepenuhnya dikalahkan. Jejak kebencian melintas di matanya saat dia menatap perwujudan. Jika bukan karena api batu ini, yang kai pasti bukan lawannya. Bahkan jika dia bisa berubah menjadi naga sepanjang 100 meter, dia masih bisa mengalahkannya hari ini. Namun, dengan tambahan stone flame, bahkan jika dia bisa menang, lalu bagaimana? Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia tidak akan bisa mendapatkan benda itu. Dan jika yang yang mengetahui tentang ini, Chang Mo tiba-tiba merasa sedikit bertentangan. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Pertempuran sebelumnya telah menghancurkan kemampuannya untuk mengisolasi surga dan bumi. Ini awalnya semacam pembatasan yang telah disiapkan sebelumnya yang telah menyegel area ini. Jadi itu tidak terlalu stabil. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya, pembatasan itu secara alami akan runtuh. Dengan kata lain, jika yang kai ingin melarikan diri sekarang, dia tidak akan bisa menghentikannya. Secara alami, dia tidak ingin membuang energinya untuk hal-hal yang tidak berarti. Setelah merenung sejenak, tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Ekspresi yang kai tiba-tiba menjadi serius saat dia membentuk segel tangan dan mengirim serangan telapak tangan ke arahnya. Perasaan waktu tiba-tiba berhenti turun dari langit. Segel waktu berlalu. Mata Chang Mo menyipit saat dia juga mengirimkan serangan telapak tangan. Dengan ledakan keras, kekuatan telapak tangan yang keras bertabrakan di udara dan menghilang tanpa jejak. Chang Mo mengendarai angin dan dengan dingin berkata, Kamu harus berhenti saat kamu di depan, nak. Dia sudah berpikir untuk mundur. Tetapi siapa yang mengira bahwa yang kai akan mengambil satu yard setelah mengambil satu inci? Menyebabkan kemarahannya melonjak. Meskipun dia tidak ingin bertarung dengan yang kai sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar. Itu tidak berarti dia takut padanya. Yang kai memuntahkan seteguk darah dan menatapnya dengan arogan. Suaranya menggelegar seperti guntur. Anjing tua, apakah kamu akan mengaku kalah? Anjing tua, jelas merupakan respons terhadap kata-kata Chang Mo. Wajah Chang Mo sedikit tenggelam saat dia berkata, Meskipun saya tidak mempertimbangkan masalah hari ini dengan hati-hati, kamu tidak menderita kerugian apapun. Jadi mari kita tinggalkan masalah ini. Yang kai mencibir, menyerah. Apakah maksud kamu kamu bisa datang dan pergi sesuka kamu? Bagaimana bisa ada hal yang begitu mudah di dunia ini? Chang Mo mendengus. Apa yang akan kamu lakukan? Niat membunuh melintas di matanya yang menyipit. Jika yang kai benar-benar ingin berurusan dengannya, dia hanya bisa terus bertarung. Dia percaya bahwa orang yang akan mati pada akhirnya bukanlah dia. Tetapi dia harus membayar harga yang mahal. Yang kai menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika bukan karena raja ini memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, apakah kamu masih begitu mudah untuk diajak bicara sekarang? Karena kamu sudah melakukannya. Jangan salahkan saya karena kejam. Apa gunanya berbicara begitu banyak omong kosong? Bertarung saja. Hari ini, kamu yang mati atau aku yang mati? Begitu dia selesai berbicara, aura putus asanya tiba-tiba melonjak dan matanya berkobar dengan semangat juang saat dia melangkah maju. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, perwujudan bergerak pada saat yang sama. Wajah Chang Mo menjadi suram. Pada akhirnya, dia masih meremehkan tekat bocah kecil ini. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi, jadi dia hanya bisa mengambil tindakan. Dia mengambil napas dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan tekat. Namun, pada saat ini, Yang Kai dan Chang Mo tiba-tiba menoleh ke arah tertentu dan keduanya memasang ekspresi serius. Dari arah itu, aliran cahaya melesat dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan orang ini luar biasa. Bahkan sebelum dia tiba, sebuah suara yang dipenuhi dengan permusuhan terdengar dari jauh. Tuan muda, Jangan panik, tuan tua ini akan datang. Ketika dia mengucapkan kata pertama, orang itu masih berupa titik hitam kecil, jauh di kejauhan. Ketika kata terakhir diucapkan, seorang lelaki tua setengah baya telah muncul. Itu adalah pria yang tampak sangat aneh, meskipun dia tidak muda. Dia sebenarnya mengenakan jubah merah yang sangat mencolok, memberikan perasaan yang agak aneh. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, itu dipenuhi dengan kekejaman yang memberi orang lain perasaan bahwa lelaki tua ini bukan orang baik. Wajahnya yang tampak garang memancarkan aura buas. Sama sekali tidak memiliki penampilan yang baik dan baik hati yang seharusnya dimiliki oleh orang seusianya. Chang Mo dan Yang Kai sama-sama bingung dengan kedatangan pria ini. Dalam pertempuran besar seperti itu, sebenarnya ada seseorang yang berani terburu-buru masuk? Namun, dia tiba-tiba merasa bahwa ini wajar saja. Karena meskipun lelaki tua setengah baya ini mengeluarkan perasaan aneh, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Dia pasti seorang ahli yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Yang Kai bahkan merasakan denyutan yang tidak biasa dari perwujudannya, semacam ketakutan naluriah. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bingung. Perwujudan adalah untayan kesadaran klon jiwanya. Bahkan ketika menghadapi Chang Mo, itu tidak menunjukkan rasa takut. Jadi mengapa itu menunjukkan rasa takut terhadap pria tua setengah baya ini? Terlebih lagi, jika dia tidak takut, mengapa perwujudan menunjukkan rasa takut? Memikirkannya seperti ini. Bukan karena perwujudannya takut, melainkan karena asal batu api. Latar belakang seperti apa yang dimiliki lelaki tua ini untuk membuat Stone Flame Origin takut padanya? Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Namun, dia melihat bahwa lelaki tua itu juga menatapnya dengan ekspresi garang di wajahnya. Matanya berkedip saat dia sedikit menganggup. Tuan muda, jangan khawatir. Tuan tua ini ada di sini. Yang Kai berbalik untuk melihat ke belakangnya. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Berbalik ke pria tua itu, dia menunjuk hidungnya dan bertanya, Apakah kamu berbicara denganku? Pria tua itu tersenyum. Tentu saja. Yang Kai terkekeh. Tuan tua, kamu salah mengira saya sebagai orang lain. Dia berpikir dalam hati. Ada apa dengan orang tua ini? Dia sebenarnya memanggilku Tuan Muda. Kita sama sekali tidak mengenal satu sama lain, kan? Apa ada yang salah dengan kepalanya? Melihat penampilannya yang kejam dan garang. Ditambah dengan kultivasinya yang sangat tinggi. Kemungkinan dia menderita penyimpangan Ki saat berkultivasi. Namun, ketika dia memanggilnya Tuan Muda, Yang Kai tidak bisa tidak memikirkan setan tua yang telah mempertaruhkan nyawanya bersamanya. Judul ini, sudah lama sekali. Setan tua saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan di istana surga tinggi. Jadi kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Setan tua tidak punya pilihan selain mengejarnya agar memiliki kesempatan untuk bertarung bersamanya lagi. Orang tua itu berkata, Tuan Muda, tolong jangan bercanda. Meskipun kamu sekarang, N, sangat berubah. Di mata Tuan Tua ini, Tuan Muda masih Tuan Muda. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi serius dan dia menangkupkan tinjunya. Tuan Muda, terimalah busur Tuan Tua ini. Yang Kai menatapnya dari atas. Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang ini. Mungkinkah Chang Mo ingin memainkan semacam trik? Melihat sekilas ke Chang Mo. Jantung yang Kai berdetak kencang ketika dia melihat pria ini menatap pria tua itu dengan ekspresi gugup di wajahnya. Jelas menyadari kekuatan pria tua itu. Dari kelihatannya. Bahkan jika lelaki tua ini merencanakan sesuatu. Dia pasti tidak diundang oleh Chang Mo. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dia duga? Bahwa kepala lelaki tua itu mengamuk dan dia mengira dia semacam Tuan Muda? Tapi dari penampilannya. Tidak ada tanda-tanda penyimpangan Ki. Dia juga tidak terlihat linglung. Terlebih lagi. Untuk bisa menjadi Tuan Muda seperti itu. Dari kekuatan macam apa dia berasal? Berpikir cepat. Yang Kai mengangguk dan berkata. Baiklah. Karena kamu telah mengakui saya sebagai Tuan Muda kamu. Tuan Muda ini tidak akan sopan kepada kamu. Menunjuk ke arah Chang Mo. Dia memerintahkan. Bunuh dia. Chang Mo sudah merasa sangat tidak nyaman. Tetapi setelah mendengar kata-kata Yang Kai. Ekspresinya berubah drastis. Seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Dia mengangkat tongkat guntur dan mengambil posisi bertahan. Mendengar ini. Lelaki tua yang mencolok itu menoleh untuk melihat Chang Mo. Sudut mulutnya berkedut ketika dia berkata. Tuan Muda. Ini, aku khawatir itu akan sulit. Yang Kai mengangkat dagunya ke arahnya. Lubang hidungnya melebar saat dia mendengus. Apa? Tuan Muda ini hanya hiasan? Apakah kata-katanya tidak berguna? Melihat dia benar-benar mencoba untuk bertindak seperti Tuan Muda. Lelaki tua itu tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Berpikir pada dirinya sendiri. Jika bukan karena kamu memiliki kesempatan seperti itu. Tuan tua ini akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Banyak masalah. Bagaimana saya bisa datang kesini untuk membiarkan kamu mengambil keuntungan dari saya? Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini. Dia tidak mungkin menamparkan wajahnya sendiri. Selain itu. Dia juga tahu bahwa pria muda ini memiliki wanita itu di belakangnya. Memikirkan wanita itu. Hati lelaki tua itu bergetar. Batuk ringan. Lelaki tua itu berkata. Kata-kata Tuan Muda secara alami berguna. Tetapi kultivasi orang ini cukup tinggi. Dia tidak mudah dibunuh. Terlebih lagi. Jika Tuan Tua ini tidak salah. Dia tampaknya adalah anggota pengadilan bintang. Sekarang Kaisar Agung Darah Besi bertanggung jawab atas pengadilan bintang. Jika Tuan Tua ini membunuhnya. Ketika Kaisar Agung Darah Besi datang mencari masalah. Bukankah dia juga akan melibatkan Tuan Muda? Eh, pikirannya cukup jernih. Yang Kai menatapnya. Bahkan mengetahui bahwa Changmo adalah anggota Starcourt. Dan Starcourt sekarang berada di bawah kendali Iron Blood Great Emperor. Bagaimana mungkin dia bisa bingung? Namun, karena pikiran lelaki tua ini jernih. Mengapa dia merendahkan dirinya dan memanggilku Tuan Muda? Berpikir demikian. Yang Kai dengan dingin mendengus. Karena dia ingin membunuhku. Tentu saja aku juga ingin membunuhnya. Mungkinkah orang-orang dari Starcourt tidak bisa dilawan ketika mereka melakukan sesuatu? Cukup omong kosong. Katakan saja padaku apakah kamu bisa membunuhnya atau tidak. Jika kamu bisa, maka lakukanlah. Jika kamu tidak bisa, maka tersesat. Tuan Muda ini akan melakukannya sendiri. Petik 2 Orang tua itu marah karena marah. Memberinya tiga poin sudah cukup untuk membuatnya menyesali keputusannya. Jika dia tahu ini akan terjadi. Dia tidak akan lari. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memakan daging kambing ini. Namun dia telah memprovokasi kemarahan yang begitu buruk. Anak nakal, kamu berani berbicara dengan tuan tua ini seperti ini? Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan memberimu pelajaran. Dan pemikiran ini, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah saat dia tersenyum ringan. Tuan Muda, tolong jangan marah. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya, tuan tua ini bisa memukulinya dan membantumu melampiaskan amarahmu. Bagaimana dengan itu? Yang Kai melambaikan tangannya dan dengan santai berkata, kamu bisa mengalahkannya dulu. Jika tuan Muda ini puas, maka biarlah. Tetapi jika tidak, hef. Yang Kai juga berusaha mencari jalan keluar. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan orang tua ini, masih belum diketahui apakah dia bisa mengalahkan Chang Mo atau tidak. Pertarungan Chang Mo dengannya telah menghabiskan banyak energi. Dan meskipun dia tidak berada di puncaknya, dia masih memiliki fondasi Kaisar Sudo. Jadi dia bukan seseorang yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh siapapun. Pria tua itu menyeringai jahat. Aku pasti akan memuaskan tuan Muda. Yang Kai berkata dengan ringan. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Mengatakan demikian. Dia memberi isyarat kepada perwujudannya dengan matanya. Keduanya diam-diam memahami bahwa jika lelaki tua ini benar-benar bisa memukuli Chang Mo sampai setengah mati, maka dia dan perwujudannya akan menyerang bersama. Pada saat itu, akan lebih baik jika dia bisa membunuh Chang Mo di tempat, sekali dan untuk selamanya. Yang Kai tidak peduli apakah dia adalah anggota pengadilan bintang atau apakah dia adalah bawahan Kaisar Agung Darah Besi. Bukannya tidak ada seorang pun di atasnya. Belum lagi dia juga Master Starfield, bagian dari sistem Starcourt. Berkelahi dengan Chang Mo hanyalah perjuangan internal. Bahkan jika orang lain khawatir tentang Kaisar Agung Darah Besi, dia tidak perlu khawatir. Tuan, siapa kamu, dibandingkan dengan ketenangan yang Kai saat ini? Chang Mo jelas sangat tertekan. Pertempuran hari ini tidak terduga. Dan semua rencananya telah gagal. Sekarang, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dan bahkan mengancam akan memukulinya. Chang Mo bisa merasakan bahwa lelaki tua ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dan bahkan samar-samar merasa bahwa dia seharusnya mengenal lelaki tua ini. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang tua ini pria sebelumnya. Penampilan lelaki tua ini sangat jelas. Jika dia pernah melihatnya sebelumnya, tidak mungkin dia tidak mengenalinya. Mendengar pertanyaannya. Lelaki tua yang mencolok itu tertawa. Kamu tidak perlu bertanya tentang nama tuan tua ini. Kamu mendengar apa yang aku katakan barusan. Tuan tua ini tidak ingin membunuhmu. Jadi patuh saja biarkan tuan tua ini memukulmu untuk melampiaskan amarahnya. Jika kamu berani melawan, matanya menyipit saat dia melanjutkan. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jika kamu benar-benar mati, tuan tua ini tidak akan tahan. Kata-kata yang mulia cukup berani. Chang Mo, Kaisar Sudo yang bermartabat, berdiri di puncak dunia ini. Terlepas dari sepuluh kaisar agung, tidak ada orang lain yang berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Kata-kata lelaki tua itu tidak diragukan lagi membuatnya sangat marah. Menyebabkan hidungnya hampir menjadi bengkok. Pria tua yang mencolok itu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia ini sangat bodoh. Bahkan Kaisar Sudo pun sama. Jika kamu berada di puncak kamu, kamu mungkin dapat memblokir tiga pukulan tuan tua ini. Tetapi dalam kondisi kamu saat ini, hehehe. Saat dia tertawa, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghilang. Ekspresi Chang Mo berubah saat dia melambaikan tongkat guntur di tangannya. Mengirimkan sambaran petir putih ke arah depan. Saat lampu merah menyala, sosok lelaki tua yang mencolok itu muncul kembali dan bertemu dengan kilat putih. Tepat ketika dia akan dipukul olehnya, lelaki tua itu menyeringai dan membuka mulutnya. Mengambil nafas dalam-dalam dan melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan dari mulutnya. Menelan kilat putih. Adegan ini mengejutkan yang kai. Yang kai secara alami menyadari betapa kuatnya petir putih dari tongkat guntur itu. Bahkan tubuh naga seratus meternya tidak dapat menahannya. Dan sisik naganya telah terkoyak berkali-kali. Bagaimana mungkin lelaki tua itu menelan kilat putih ini dalam sekali teguk? Pertahanan di perutnya selalu lemah. Tetapi pada kenyataannya, setelah menelan petir ini, lelaki tua itu tidak hanya tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Dia bahkan mengeluarkan tawa aneh. Seolah-olah dia baru saja makan makanan yang lezat. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan kilat putih. Mengirimkannya terbang ke arah Changmo. Kemampuan ilahi macam apa ini? Mata yang kai hampir keluar dari rongganya. Sekilas. Itu agak mirip dengan kemampuan Ruins of End. Reruntuhan akhir juga bisa melahap serangan energi orang lain dan kemudian mengembalikannya dengan kekuatan penuh. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ada celah di antara mereka. Kembalinya reruntuhan akhir tidak berubah sedikitpun. Tetapi metode lelaki tua itu untuk mengembalikan energi kepadanya telah menambahkan jejak cahaya merah padanya. Perubahan mendadak ini terlalu cepat dan jarak antara kedua belah pihak terlalu pendek. Sehingga Changmo tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketika kilat menyambar, Changmo terpaksa terhuyung beberapa langkah oleh serangannya sendiri sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Orang tua itu sudah tiba di depannya dan aura jahat yang deras melonjak keluar, membungkusnya seperti lautan. Kamu, mata Changmo bergetar saat dia akhirnya mengenali identitas pria tua ini. Tidak heran dia mengira dia pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya tetapi tidak memiliki kesan tentang penampilannya. Roh suci, Yang Kai juga menundukkan matanya dan berteriak. Sebelum lelaki tua itu menggunakan kekuatannya, Yang Kai tidak dapat mendeteksi apapun. Tetapi sekarang lelaki tua itu telah menggunakan kekuatannya sendiri. Aura kuno yang dia keluarkan telah benar-benar menghilang. Ini jelas merupakan aura roh suci. Dan hanya dari aura ini saja, Yang Kai dapat mengatakan bahwa dia jauh lebih kuat dari semua roh suci yang pernah dia temui. Kecuali Naga dan Phoenix. Dalam perspektifnya, beberapa yang mulia dari tanah liar kuno bukanlah apa-apa. Roh suci macam apa orang tua ini? Karena dia adalah roh suci. Mengapa dia memanggilnya tuan muda? Mungkinkah karena Zhang Ruo Xi? Tapi itu tidak terjadi. Hanya dengan melihat sikap Luan Feng, Fan Wu, dan yang lainnya terhadapnya. Yang Kai dapat mengetahui bahwa meskipun roh suci takut padanya, itu tidak akan merendahkan harga dirinya untuk menyanjungnya. Yang Kai agak bingung. Saat dia memikirkan hal ini, lelaki tua itu sudah menamparkan. Menyebabkan Chang Mo mencoba yang terbaik untuk melawan. Tetapi tidak berhasil. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, jika Chang Mo berada di puncaknya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lelaki tua itu, dia masih bisa melawannya untuk sementara waktu. Namun, pertempuran sebelumnya telah menyebabkan vitalitas Chang Mo menjadi sangat rusak. Jadi jika dia tidak bisa menunjukkan 60 hingga 70 persen dari kekuatannya, bagaimana dia bisa menahan serangan lelaki tua itu? Kaisar Ki yang melindungi tubuh Chang Mo hancur saat dia ditampar di dada. Menyebabkan darah menyembur keluar. Chang Mo mengeluarkan raungan marah saat dia mundur. Pria tua yang mencolok itu seperti belatung yang menempel di tulangnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah saat dia terbang naik dan turun di sekitar Chang Mo. Tinjunya mendarat di daging Chang Mo. Menyebabkan dia tidak bisa melawan. Dalam sekejap mata, Chang Mo telah dipukul berkali-kali. Ditendang berkali-kali. Dan seluruh tubuhnya dalam keadaan menyedihkan. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Wajahnya membiru. Hidungnya bengkak. Dan pakaiannya ditutupi sidik jari dan jejak kaki. Matanya dipenuhi dengan api yang mengamuk. Dengan ledakan keras, kilat menyambar dan lelaki tua yang mencolok itu mengeluarkan teriakan ringan sebelum mundur. Tubuh Chang Mo menyambar dengan kilat saat dia memelototi lelaki tua itu dan berteriak. Roh jahat. Beraninya kau menghinaku. Pria tua yang mencolok itu dengan acuh-ta'acuh menjawab. Ini adalah perintah tuan muda. Saya tidak punya pilihan selain mematuhinya. Bagaimana dengan mempermalukannya, tidak membunuhnya sudah merupakan berkah. Saat dia memikirkan ini, Yang Kai berteriak. Kerja bagus. Tuan muda ini akan menghadiahimu dengan mahal. Saat dia berbicara, dia membentuk seni roh dengan tangannya dan bel sungai gunung mulai berputar. Menekan energi dunia di udara sementara perwujudannya membawa palu pertempuran senjata iblis dan menyerang ke arahnya dengan ekspresi dingin. Kekuatan lelaki tua ini begitu besar sehingga tidak peduli apa tujuannya memanggilnya Tuan Muda. Situasi saat ini menguntungkan baginya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Chang Mo, bukankah dia akan menyanyiakan kesempatannya? Begitu dia bergerak. Lelaki tua yang mencolok itu dan Chang Mo keduanya melompat ketakutan. Menatap kosong ketika dua sosok besar itu mendekat dengan cepat. Orang tua itu tidak menyangka Yang Kai begitu bertekad untuk membunuh Chang Mo. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keberanian orang ini. Dia telah mengatakan bahwa Chang Mo berasal dari Starcourt dan merupakan bawahan dari Kaisar Agung Darah Besi. Namun Yang Kai masih memiliki keberanian untuk membunuhnya. Bukankah dia takut Kaisar Agung Darah Besi akan menemukan masalah dengannya? Adapun Chang Mo, vitalitasnya sudah sangat rusak. Dan sekarang dia telah dipukuli oleh lelaki tua itu. Itu bisa dikatakan menambah penghinaan pada cedera. Jika Yang Kai bergabung dengan perwujudannya saat ini, mereka mungkin benar-benar dapat menahannya di sini selamanya. Dengan pemikiran ini, Chang Mo memutuskan untuk tidak tinggal di sini lagi. Lebih baik pergi dulu. Meskipun harta itu bagus, itu tidak lebih penting dari hidupnya. Asteris C, asteris. Dengan suara ringan, retakan muncul di kehampaan. Yang Kai dan sosok perwujudannya terhenti saat mereka menatap ke arah celah. Tertegun. Hari apa hari ini, para ahli yang jarang terlihat pada hari-hari biasa sebenarnya muncul satu demi satu. Tidak masalah apakah mereka mau atau tidak. Hanya menerobos ke medan perang seperti ini. Apa-apaan ini? Void crack ini tidak dibuat oleh Yang Kai menggunakan spes ability miliknya. Tetapi oleh seorang master yang telah menembus void. Di seluruh batas bintang, Yang Kai hanya bisa memikirkan satu orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Melihat perubahan mendadak ini, Chang Mo juga menjadi tenang. Setelah melihat celah itu, dia jelas memikirkan sesuatu dan menghela nafas lega. Ekspresinya menjadi tenang. Ada pun lelaki tua centil itu. Sudut mulutnya berkedut saat dia melintas ke sisi Yang Kai dan berdiri dengan patuh. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia menatap lelaki tua itu. Apakah kamu memiliki dendam dengannya? Mata lelaki tua itu berkedut ketika dia bertanya. Apa maksud Tuan Muda? Heheheh, Yang Kai menyeringai jahat dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Malah melihat ke atas lagi. Retakan dalam kehampaan tiba-tiba melebar dan dua sosok berjalan keluar. Satu pria dan satu wanita. Pria itu tampan. Sedangkan wanita itu cantik dan anggun. Begitu mereka muncul. Mereka berdua melihat sekeliling dan keduanya memasang ekspresi terkejut. Jelas tidak menyangka begitu banyak master berkumpul di sini. Setelah melihat wajah pria itu, Yang Kai dan Chang Mo memiliki pemikiran yang sama. Ini benar-benar dia. Itu, di dalam lembah serigala surgawi, Lan He, yang melihat adegan ini. Menatap pria dan wanita yang telah menembus kehampaan dan bertanya dengan kaget. Apakah itu Li Wuyi? Tuan Li? Dia bukan orang yang bodoh. Menghancurkan Void, seberapa menakutkan teknik ini. Bahkan jika seorang Kaisar Agung mampu menghancurkan Void dengan kekuatan penuhnya. Mustahil baginya untuk begitu acuh-ta'acuh. Karena itu, ketika dia melihat pria yang baru saja muncul dari celah spasial, dia langsung memikirkan Li Wuyi. Seng mengangguk ringan dan berkata dengan hormat, Ya, itu Tuan Li. Gelar orang nomor satu di bawah Great Emperor Realem sangat bergema. Selama kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu di batas bintang, hanya ada sedikit orang yang tidak tahu tentang Li Wuyi. Namun, tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimanapun, pulau binatang roh adalah tempat yang sangat halus. Dan Li Wuyi sendiri mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi mudah baginya untuk datang dan pergi tanpa jejak. Tang Seng pernah bertemu dengannya sekali di tahun-tahun awalnya. Dan pada saat itu, dia bahkan belum mencapai alam Kaisar. Saat itu, dia masih anak muda. Sekarang, ratusan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tang Seng sudah mencapai usia parubaya. Tetapi waktu sepertinya tidak meninggalkan bekas di tubuh Li Wuyi. Dia masih bersemangat seperti seribu tahun yang lalu. Tang Seng menghela nafas panjang. Sepanjang hidupnya, dia mungkin tidak memiliki harapan untuk mencapai level seperti itu. Bahkan Master Realem Kaisar Orde Ketiga akan merasa sulit untuk melakukannya. Memutar kepalanya untuk melihat Lan He, yang memiliki cahaya cemerlang di matanya. Dan Chi Gui. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan memiliki kesempatan seperti itu. Orang itu adalah Li Wuyi. Jadi wanita di sampingnya, mungkinkah dia adalah Jiu Feng yang legendaris? Ekspresi Qian Xiu Ying berubah saat dia menatap wanita muda cantik berbaju merah. Dua master besar Spirit Bass Island, Li Wuyi dan Jiu Feng. Keduanya sangat terkenal. Yang pertama mahir dalam hukum luar angkasa. Sedangkan yang terakhir adalah Roh Suci. Klan Phoenix yang bahkan lebih langka daripada Ras Naga. Tang Seng menganggup dan berkata, Seharusnya begitu. Kenapa mereka di sini? Mungkinkah mereka tertarik dengan pertempuran di sini? Petik 2. Meskipun Pulau Binatang Roh juga berada di wilayah timur. Itu terlalu jauh. Bahkan jika ada pertempuran hebat di sini, Pulau Binatang Roh tidak akan bisa merasakannya. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka berada di dekatnya. Itulah sebabnya mereka bisa tiba begitu cepat. Betapa hidup di langit. Void krek perlahan menghilang. Dan mata indah Jiu Feng melihat sekeliling sebelum dia tertawa ringan dan menatap yang kai. Matanya sedikit menyipit sebelum meledak dengan cahaya. Ini kamu. Bocah kecil. Meskipun fisik yang kai telah mengalami perubahan besar, dia masih bisa mengenalinya secara sekilas. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia berhubungan dengannya seperti ini. Kembali di Pulau Naga. Dia telah melihat bentuk transformasi naga yang kai. Jadi dia secara alami tidak asing dengannya. Salam. Senior Jiu Feng. Salam. Senior Li. Yang kai menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua dan menyeringai. Ini cukup menarik. Dia awalnya ingin meluangkan waktu untuk mengunjungi Pulau Binatang Roh untuk membahas hukum luar angkasa dengan Li Wu Yi. Tetapi dia tidak berharap pihak lain benar-benar datang ke sini dan menyelamatkannya dari masalah. Senior apa? Apakah saya sudah sangat tua? Wajah Jiu Feng tenggelam. Yang kai menyeringai. Kakak Jiu Feng masih muda dan cantik. Bagaimana dia bisa tua? Yang kai yang mengatakan hal yang salah. Jadi tolong maafkan dia. Wajah Jiu Feng penuh dengan senyuman saat dia mengangguk berulang kali. Anak ini layak untuk diajari. Li Wu Yi meletakkan tangannya di dahinya. Apakah kamu punya rasa malu? Jiu Feng menatapnya sekilas. Kau bilang aku tidak tahu malu. Kamu berani mengatakan saya tidak tahu malu? Petik 2. Li Wu Yi menunjuk yang kai dan berkata. Aku sedang berbicara tentang bocah kecil ini. Kemampuannya untuk bertindak sesuai dengan situasi benar-benar menakjubkan. Jika Dragon Rache tahu kamu bertingkah seperti ini. Aku tidak tahu apakah mereka akan membersihkanmu. Yang kai tertawa. Rasnaga tidak bisa mengendalikanku. Tapi kakak Li dan kakak Jiu Feng, kenapa kamu ada di sini? Li Wu Yi tercengang oleh kakak Li ini. Ketika mereka pertama kali bertemu. Yang kai selalu memanggilnya sebagai senior. Hormat. Tetapi dalam sekejap mata, dia telah menjadi kakak laki-laki. Namun, memikirkan bagaimana Jiu Feng sudah menjadi kakak perempuan. Dia takut dia hanya bisa bertindak sebagai kakak laki-lakinya untuk sementara waktu. Kalau tidak, bukankah dia akan memanfaatkan Jiu Feng? Jika bibi yang hebat ini menjadi marah, dia tidak akan bisa mengatasinya. Ceritanya panjang. Apa yang terjadi dengan pihakmu? Li Wu Yi tidak merinci. Tetapi matanya menyapu pria tua genit yang berdiri di sebelah yang kai. Mencari perlindungan. Benar saja. Itu ada hubungannya dengan orang tua ini. Pikiran yang kai jernih. Ketika Void Crack muncul, lelaki tua itu segera berlari ke arahnya. Yang kai sudah menebak ini. Tapi sekarang dia melihat ekspresi Li Wu Yi. Dia tahu tebakannya benar. Namun, apakah dua penguasa pulau binatang roh hanya bertindak untuk berurusan dengannya? Inkarnasi roh suci macam apa orang tua ini? Yang benar-benar memprovokasi Li Wu Yi dan Jiu Feng untuk mengejarnya? Terlebih lagi, jika kamu dikejar, mengapa kamu tidak berlari untuk hidup kamu? Mengapa kamu datang ke sini untuk mencari perlindungan dengan Tuan Muda? Dan sekarang kau bahkan berdiri di sisiku mencari perlindungan. Bisakah aku bahkan melindungimu? Setelah memikirkannya sebentar, Yang kai tersenyum dan berkata, tidak banyak. Hanya saja seseorang menginginkan beberapa hal baik yang saya miliki. Jadi mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh saya untuk mereka. Saat dia berbicara, dia melirik Chang Mo dan mencibir. Pembunuhan dan perampokan, alis Jiu Feng berkerut. Ekspresi tidak senang muncul di wajahnya. Yang kai dan pulau Spirit Base tampaknya tidak memiliki hubungan. Tetapi pada kenyataannya, mereka memiliki hubungan yang dalam. Pertama-tama, putri kecil dari pulau binatang roh, Mo Xiaoki, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yang kai. Selama bertahun-tahun ini, Xiaoki telah menyebut Yang kai berkali-kali di pulau binatang roh dan ingin meninggalkan pulau binatang buas roh untuk mengunjunginya. Tetapi dia tidak punya pilihan selain dihukum oleh Kaisar Agung Marsialbes, menyebabkan dia sangat kesakitan. Bagaimana mungkin Jiu Feng tidak melihat perasaan samar gadis kecil itu terhadap Yang kai? Jika sesuatu terjadi pada Yang kai, gadis kecil itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Kedua, Nyonya pulau binatang roh adalah penatua ketiga pulau naga, dan Yang kai dan penatua kelima pulau naga telah menjadi suami istri. Terakhir kali, mereka bertarung berdampingan di pulau naga dan bahkan Kaisar Agung sangat memuji Yang kai. Dengan hubungan tidak langsung di antara mereka, dapat dikatakan bahwa mereka telah menjadi agak terkait. Ketiga, Liu Yan sangat setia kepada Yang kai dan sepenuhnya mengabdi padanya. Liu Yan mewarisi api sejati Phoenix dan hampir tidak bisa dianggap sebagai anggota klan Phoenix, salah satu dari sedikit anggota keluarga Jiu Feng. Di permukaan, Yang kai tampaknya tidak memiliki hubungan apapun dengan pulau binatang roh. Tetapi sebenarnya, hubungan mereka cukup rumit. Inilah mengapa sikap Jiu Feng terhadap Yang kai begitu ramah, bahkan dengan sengaja mengubah cara mereka berbicara untuk meningkatkan hubungan mereka. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa seseorang ingin membunuh Yang kai dan mencuri hartanya. Jiu Feng secara alami menjadi marah. Berbalik untuk melihat, Jiu Feng tidak bisa menahan cemberut. Bertanya-tanya mengapa itu dia. Li Wui juga melihat ke samping dan bertanya dengan heran, Kakak Chang? Saudara Li, Nona Jiu Feng, Chang Mo terbatuk ringan dan menangkupkan tinjunya. Auranya agak lemah. Li Wui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Boca kecil yang berkata seseorang ingin membunuhnya untuk merebut hartanya. Mungkinkah itu saudara Chang? Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, dia juga tahu bahwa ini mungkin kebenarannya. Melihat keadaan Chang Mo dan Yang kai saat ini, jelas bahwa mereka baru saja bertarung dalam pertempuran hebat, dan keduanya telah habis-habisan. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar, tak satu pun dari mereka bersenang-senang. Alih-alih menjawab, Chang Mo bertanya, Apakah saudara Li mengenal anak ini? Li Wui berkata, Bagaimana saya harus mengatakannya? N. Yang Boy hampir tidak dapat dianggap sebagai setengah anggota Pulau Binatang Roh. Mengesampingkan perasaan kabur Mo Xiaoki untuk Yang kai, hanya penatua ketiga dan penatua kelima ras naga, bersama dengan hubungan Li Yuan dan Jiu Feng, itu tidak jauh dari menjadi orang-orang di Pulau Binatang Roh. Chang Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Anak ini sebenarnya dari Pulau Binatang Roh? Meskipun Li Wui berbicara tentang setengah dari penduduk Pulau Binatang Roh, keberadaan seperti apa Pulau Binatang Buas itu? Karena memiliki pengakuan seperti itu, itu berarti Yang kai memiliki hubungan yang mendalam dengan Pulau Binatang Roh. Kalau tidak, Li Wui hanya bisa mengatakan bahwa tidak ada hubungan di antara mereka. Jadi Chang Mo benar-benar terkejut. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Jika dia tahu ini akan terjadi, bagaimana dia bisa melakukan tugas tanpa pamri seperti itu? Tidak hanya dia gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bahkan memprovokasi musuh seperti itu tanpa alasan. Menyebabkan lelaki tua itu memukulinya sampai dia kehilangan muka. Kali ini, dia benar-benar menderita kerugian ganda. Di dalam lembah serigala surgawi, Tang Seng dan yang lainnya semua memasang ekspresi tercengang. Meskipun mereka tidak dekat dengan medan perang, kultivasi Tang Seng dan yang lainnya tidak rendah. Sehingga mereka dapat mendengar apa yang dikatakan Li Wui. Setengah dari penduduk pulau binatang roh, hati Tang Seng dipenuhi dengan kebencian. Karena kamu adalah setengah dari penduduk pulau binatang roh. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu di mana pulau binatang buas roh itu berada? Kamu bahkan datang ke lembah serigala surgawi untuk meminta bantuan. Apakah kamu mencoba menipu kami? Dia sebelumnya berpikir bahwa Yang Kai tidak ada hubungannya dengan pulau binatang roh. Jadi untuk menghindari menyinggung dua kekuatan besar, dia tidak setuju untuk membantu. Ketika Lan He mengirim Yang Kai pergi, dia bahkan secara khusus memerintahkan orang untuk memanggil Lan He kembali untuk menghindari terlalu banyak perhatian. Baru sekarang dia menyadari bahwa hubungan pihak lain dengan pulau binatang roh sangat baik. Jika dia tahu ini akan terjadi, bagaimana dia bisa membuat keputusan bodoh seperti itu? Lembah serigala surgawi memegang token yang diberikan kepada mereka oleh utusan pencari binatang dari pulau binatang roh dan dapat menggunakannya sebagai perlindungan terbesar mereka. Itu sudah cukup untuk membuat semua kekuatan di seluruh wilayah timur takut pada mereka dan tidak berani bertindak gegabuh melawan lembah serigala surgawi. Jika mereka dapat terhubung dengan Yang Kai kali ini, bukan tidak mungkin bagi lembah serigala surgawi untuk bangkit dan menjadi salah satu kekuatan teratas. Tang Seng memasang ekspresi kesal. Seolah-olah dia baru saja melewatkan kesempatan besar. Lan He meliriknya dan menghela nafas. Sebelumnya, dia telah bertanya kepada Tang Seng apakah dia akan menyesalinya. Tetapi sekarang setelah hasilnya keluar, ekspresi penyesalan dan frustrasi di wajahnya terlihat jelas. Qian Siu Ying telah menikah dengannya selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangannya dan dengan lembut berkata, Karena kamu berada di posisi ini, kamu secara alami harus mempertimbangkan banyak hal. Jika kamu memiliki kesempatan lain, apa yang akan kamu pilih? Maukah kamu berubah? Kesempatan lain, Tang Seng berpikir sejenak sebelum menjawab, Tidak. Bahkan jika dia memiliki kesempatan lain, dia akan tetap membuat pilihan yang sama. Karena dari situasi saat itu, dia tidak punya pilihan lain. Qian Siu Ying tersenyum ringan. Jadi tidak perlu marah. Ini bukan kesempatan untuk lembah serigala surgawi saya. Itu tidak bisa dipaksakan. Petik 2. Mendengarkan kata-katanya, Tang Seng tidak bisa menahan perasaan tercerahkan dan mengangguk. Nyonya benar. Saya terlalu banyak berpikir. Untungnya. Meskipun dia tidak membantu Yang Kai kali ini, lembah serigala surgawi tidak menendangnya saat dia jatuh dan bahkan menolak proposal Su Chang Feng untuk membuka Grand Array Sekte untuk memotong dunia. Jadi dia tidak melakukannya. Menyinggung Yang Kai. Ditambah dengan hubungan antara Lan He dan Ling Yin Kin, Yang Kai mungkin tidak akan menemukan masalah dengan lembah serigala surgawi. Dan pemikiran ini, Tang Seng santai. Di sisi lain, Chang Mo tersenyum pahit. Karena dia berasal dari pulau binatang roh. Maka Chang ini salah. Saya harap Saudara Li dan Nona Ji U Feng bisa memaafkan saya. Meskipun dia adalah Kaisar Sudo, dia bukan orang yang kaku. Dalam situasi saat ini, dia tidak lagi berada di puncaknya. Dan dengan Yang Kai masih memiliki roh jahat yang mendukungnya. Bahkan Li Wu Yi dan Ji U Feng telah bergegas. Tidak peduli apa. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Yang Kai. Jadi dia dengan mudah mengakui kesalahannya dan menurunkan posisinya. Memberikan wajah yang cukup pada pulau binatang roh. Dia tidak punya pilihan selain memberinya wajah. Kaisar Agung Marsial Base bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi. Meskipun dia adalah anggota pengadilan bintang. Pengadilan bintang berada di bawah yurisdiksi 10 Kaisar Agung. Jadi mungkin suatu hari dia harus melayani di bawah Kaisar Agung Marsial Base. Li Wu Yi menganggup dan berkata. Untungnya, tidak ada hal serius yang terjadi. Meskipun Chang Mo dan Yang Kai sama-sama dalam keadaan menyesal dan luka mereka tidak ringan. Tidak satupun dari mereka dalam bahaya kehilangan nyawa. Namun, dia tidak mengerti mengapa Chang Mo mencari masalah dengan Yang Kai. Kata-kata yang baru saja dia dengar tentang membunuh Yang Kai dan merampok hartanya tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Chang Mo menginginkan sesuatu di tubuh Yang Kai. Li Wu Yi melirik lonceng sungai gunung di tangan Yang Kai dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Bertanya-tanya apakah lonceng sungai gunung ini telah menyebabkan masalah Yang Kai. Namun, pria ini juga cukup luar biasa. Sebenarnya bisa bertarung dengan Chang Mo tanpa mati. Terakhir kali dia bertemu dengannya di Pulau Naga. Li Wu Yi merasa bahwa bocah kecil ini cukup berani. Berani membobol sarang naga dan sarang harimau meskipun hanya memiliki budidaya yang sedikit. Kali ini, itu sama. Bocah kecil ini bahkan lebih mampu daripada dia ketika dia masih muda. Jika itu dia, dia tidak tahu apakah masalah ini bisa diselesaikan. Saat dia memikirkan ini, Yang Kai tiba-tiba bertanya, Kakak Li, apakah kamu kenal orang ini? Li Wu Yi mengangguk, kami sudah saling kenal sejak lama. Yang Kai mengangguk ringan. Kalau begitu Kakak Li harus berhati-hati saat berteman di masa depan. Beberapa orang mungkin tahu wajah seseorang tetapi tidak hati mereka. Dan mereka terbiasa menggunakan metode tercelah dan tak tahu malu. Mungkin suatu hari kamu akan ditipu. Petik 2. Wajah Chang Mo menjadi dingin. Dicemoh seperti ini oleh Yang Kai. Dia secara alami tidak bahagia. Tetapi dia tidak ingin mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Li Wu Yi juga memiliki ekspresi malu di wajahnya saat dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak datang ke sini hari ini. Terjebak di tengah-tengah semua ini. Mau tak mau dia melirik pria tua itu dengan kesal. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa melacaknya sampai ke sini? Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia berteriak. Jika aku ingin membunuhnya, akankah kakak Li membantuku atau dia? Li Wu Yi ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika kamu bersikeras, maka Li ini hanya bisa berdiri dan menonton. Yang Kai dianggap setengah anggota Pulau Binatang Roh. Dan dia juga memiliki persahabatan dengan Chang Mo. Jika mereka berdua bertarung sampai mati, tidak baik baginya untuk membantu salah satu dari mereka. Jadi dia hanya bisa memilih untuk menjauhinya. Tentu saja, akan lebih baik untuk meminimalkan masalah hari ini. Tetapi melihat tatapan membunuh Yang Kai, dia tahu bahwa membujuknya saat ini tidak akan ada gunanya. Jadi dia hanya menyatakan pendiriannya. Bagus, Yang Kai berteriak dengan suara rendah dan menyeringai. Kata-kata kakak Li sudah cukup. Ketika Li Wu Yi mendengar ini, dia tercengang. Apakah bocah kecil ini berpikir dia akan membantu Chang Mo? Jadi dia ingin menggunakan kata-kata untuk memblokirnya? Tetapi dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa membunuh Chang Mo? Ekspresi Yang Kai dingin saat dia menoleh untuk melihat pria tua yang berdiri di sebelahnya. Pria tua itu sepertinya tidak memperhatikannya sama sekali dan hanya berdiri diam di sana. Mulut Yang Kai berkedut. Orang tua ini tidak bisa diandalkan. Meskipun Yang Kai tidak tahu mengapa dia mencari perlindungannya, dia baru saja menyatakan bahwa membunuh Chang Mo itu sulit, dan dia tidak ingin memprovokasi Kaisar Agung Darah Besi. Jika Yang Kai memintanya untuk menemaninya membunuh Kaisar Sudo tanpa alasan, dia mungkin akan menolak. Hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri dan perwujudannya saja, dia tidak bisa membunuh Chang Mo. Yang Kai menghela nafas panjang di dalam hatinya. Dia agak tidak mau melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Tetapi sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, dia tidak ingin terus mengganggunya. Jadi dia mengubah topik pembicaraan. Karena Kakak Li memiliki hubungan yang baik dengan orang ini, aku akan memberinya wajah hari ini dan membiarkannya hidup. Kamu harus menghargai anjing tua ini? Petik 2. Wajah Chang Mo muram. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dalam kemarahan. Lepaskan nyawa raja ini. Kata-kata bocah kecil ini lebih keras daripada surga. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Petik 2. Ekspresi Yang Kai menjadi sengit. Jika kamu ingin mati, aku bisa membantumu. Chang Mo ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi Li Wui tiba-tiba berkata, Saudara Chang, tidak peduli siapa yang benar atau salah hari ini. Mari kita berhenti di sini. Karena Yang Kai bersedia menyelesaikan masalah ini, bagaimana mungkin Li Wui hanya diam dan melihat kedua belah pihak mulai bertarung lagi? Menyerah satu sama lain juga merupakan hasil yang paling ingin dia lihat. Yang Kai masih muda dan terburu-buru, jadi tidak mudah untuk mencegahnya. Chang Mo berbeda, jadi tidak mungkin baginya untuk tidak memahami prinsip bertahan sebentar untuk menenangkan diri. Karena itu, dia tidak mencoba membujuk Yang Kai dan malah mencoba membujuk Chang Mo. Seperti yang diharapkan, Chang Mo juga memberinya banyak wajah, atau dapat dikatakan bahwa dia meminjam kesempatan ini untuk turun. Mendengar ini, Chang Mo mengangguk dan berkata, karena kakak Li berkata begitu, Chang ini tidak akan berdebat dengannya. Chang Mo menangkupkan tinjunya dan berkata, hari ini tidak nyaman, jadi aku akan mengunjungi Brother Li dan Lady Jiu Feng di Pulau Spirit Base di lain hari. Chang ini akan pergi dulu. Petik 2 Saat dia berbicara, sosoknya berkedip dan melesat kekejauhan. Tidak mau tinggal lebih lama lagi. Tidak jauh, Wu Heng yang pucat melihat bahwa dia pergi dan dengan cepat mengejarnya. Saat orang ini muncul, dia terkena time fleeceal yang kai yang telah dia persiapkan sejak lama. Kekuatan korosif waktu terus merusaknya dan dia terus-menerus mengedarkan kinya untuk melawannya. Kemudian, ketika yang kai dan perwujudannya bergabung untuk melawan Chang Mo, Wu Heng tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melihat dari kejauhan. Tidak sampai sekarang ada beberapa gerakan. Namun, bahkan jika dia ingin pergi, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Dia hanya merasakan kilatan di depan matanya saat benda besar muncul di depannya. menghalangi cahaya di atas kepalanya dan benar-benar menyelimutinya dalam bayangan raksasa. Mendongak, dia melihat tubuh naga setinggi 100 meter yang kai berdiri di sana. Menatapnya dengan seringai di wajahnya, menyebabkan dia menggigil. Kamu apa yang kamu coba lakukan? Wu Heng terkejut dan dengan cepat mundur dengan panik. Namun, di belakangnya, ada aura ganas lain yang mendekatinya. Wu Heng tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ini adalah api batu roh suci. Diserang dari kedua sisi, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Dia baru saja menyaksikan pertempuran antara yang kai dan perwujudannya dari awal hingga akhir dan tahu bahwa dia jelas bukan tandingan kedua monster ini. Dalam kepanikannya, bahkan keinginannya untuk melawan menjadi lemah saat dia berteriak, Tuan, selamatkan aku. Bahkan jika Kaisar Surgawi sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yang kai dengan dingin mendengus. Hari ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan Changmo. Dapat dikatakan bahwa situasi telah memaksanya untuk melakukannya. Atau dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Changmo pergi. Dan masalah balas dendam hanya bisa didiskusikan di masa depan. Namun, jika Wu Heng melarikan diri lagi, yang kai tidak akan puas. Ini adalah pelakunya. Jika dia tidak ingin menelan Heng Luo Starfield saat itu, bagaimana mungkin Starfield diracuni oleh para pembudidaya Great Desolate Starfield, menyebabkan banyak pembudidaya mati? Demikian pula, jika bukan karena dia, dia tidak akan menjadi musuh dengan Changmo. Kembali di Starfield, yang kai ingin membunuhnya. Tetapi pada saat itu, dia tidak punya kesempatan. Sekarang kesempatan itu tepat di depannya. Bagaimana yang kai bisa melewatkannya? Saat dia berbicara, Cakarnaganya mengulurkan tangan dan meraih ke arahnya. Dalam kepanikannya, Wu Heng mengangkat tangannya dan mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Cakarnaga. Meskipun serangan telapak tangan ini menyebabkan Cakarnaga sedikit goyah, ia tidak dapat menghentikan nasibnya. Saat hukum luar angkasa berfluktuasi, cahaya hitam menyala dan Wu Heng menghilang. Berhenti, Pada saat ini, teriakan marah Changmo terdengar, tetapi sudah terlambat. Wu Heng sudah dimasukkan ke dalam manik batas misterius oleh yang kai. Jadi apa gunanya berteriak? Changmo, yang hendak melarikan diri, berbalik dan menatap yang kai dengan dingin. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia curiga Wu Heng tidak mati, karena dia tahu bahwa yang kai memiliki artefak dunia, dan tujuan terbesarnya dalam perjalanan ini adalah artefak itu. Dia melihat semua yang ada di depannya. Wu Heng mungkin telah dibawa ke artefak itu. Apa hubungannya denganmu? Yang kai tersenyum arogan. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Jika tidak, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Petik 2. Changmo menatapnya dengan dingin. Tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengambil Wu Heng kembali dari yang kai, kecuali dia bisa mengalahkannya. Tapi ini jelas tidak mungkin. Dia menganggup muram dan berkata, Kita akan segera bertemu lagi. Yang kai menyeringai. Saya menantikan hari itu. Sudut mulut Changmo melengkung menjadi seringai saat tatapan mendalam melintas di matanya. Berbalik, dia terbang ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap mata. Yang kai mengerutkan kening. Samar-samar merasa bahwa membiarkan Changmo pergi hari ini adalah keputusan yang sangat salah. Tetapi dia tidak mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Tapi sekali lagi, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menahan Changmo di sini. Pertempuran hebat telah pecah satu demi satu. Dan sekarang akhirnya berakhir. Di dalam lembah serigala surgawi, para penonton hanya merasakan gelombang kelelahan menyapu mereka saat ini. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, berbagai perubahan yang mempesona telah menyebabkan mereka tegang dan menghabiskan banyak divine sense mereka. Bahkan sekarang, semua orang masih memiliki perasaan yang tersisa. Dalam rangkaian pertempuran, pembudidaya kuat lainnya akan muncul. Pada akhirnya, masalah ini terjadi. Yang kai dan perwujudannya keduanya kembali ke ukuran aslinya. Jiu Feng menatap palu pertempuran senjata iblis di tangannya dengan takjub. Bocah kecil yang, di mana kamu menemukan benda ini? Mengapa itu terlihat seperti senjata iblis? Petik 2. Yang kai tertawa. Mata kakak Jiu Feng seperti obor. Ini memang senjata iblis. Itu benar-benar senjata iblis? Ekspresi Jiu Feng berubah. Yang kai berkata, tidak perlu khawatir, benda ini tidak dapat membahayakan siapapun. Saat dia berbicara, dia menyimpan palu pertempuran perwujudan dan senjata iblisnya ke dalam manik batas misterius. Jelas tidak ingin membahas masalah ini lebih jauh. Mata indah Jiu Feng berkedip sesaat. Tetapi tepat ketika dia akan mengingatkannya, dia mendengar yang kai berkata, tolong tunggu sebentar, biarkan adik laki-laki ini menangani rampasan perang. Dalam pertempuran ini, banyak kaisar realem telah mati, dan dua sekte teratas di wilayah timur hampir sepenuhnya musnah. Bahkan jika masih ada yang selamat, mereka telah menderita kerugian besar. Ada lebih dari 30 emperor realem space rings, termasuk space rings Fubo dan Su Chang Feng, dua master sekte. Secara alami, penyimpanan yang kai-kaya, meskipun dia memiliki keluarga besar dan bisnis sekarang, tidak mungkin dia tidak menginginkan panen yang sudah dia dapatkan. Telah mengatakan ini, yang kai menyeret tubuhnya yang terluka dan berlari melintasi medan perang. Sebagian besar kaisar realem sudah mati, dan mereka yang belum mati masih berjuang di ambang kematian. Yang kai tidak peduli apakah mereka telah mati atau tidak, dia hanya meledakkan mereka semua, bahkan Fubo dan Su Chang Feng. Sebelumnya, Fubo telah ditekan oleh lonceng sungai gunung Yang kai, dan setelah itu, Yang kai menggunakan kekuatan lonceng sungai gunung untuk menjatuhkannya dan melukainya secara serius. Jika hanya itu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Kuncinya adalah gelombang kejut dari pertempuran antara perwujudan Yang kai dan Chang Mo terlalu besar. Fubo yang tidak sadar hampir berada di tengah medan perang. Jadi dia secara alami tidak dapat melarikan diri, terutama serangan guntur sembilan surga yang dipicu oleh Chang Mo. Dia tidak tahu berapa kali Fubo dipukul. Ketika dia tidak sadar, dia tidak memiliki kemampuan bertahan dan hanya setengah mati. Pada saat ini, Yang kai juga memberinya izin masuk gratis. Situasi Su Chang Feng tidak jauh lebih baik daripada Fubo, bahkan mungkin lebih buruk. Ketika dia bertarung melawan perwujudan sendirian, dia telah dipukuli ke titik di mana dia bahkan tidak bisa melawan, dan Yang kai telah meluncurkan serangan diam-diam dengan pedang bulan, menyebabkan dia segera menderita luka berat. Ketika Yang kai menemukannya, Su Chang Feng sudah diambang kematian. Jika bukan karena yayasan Kaisar Realem urutan ketiga, dia pasti sudah mati sejak lama. Yang kai juga memberinya kematian cepat. Melihatnya sibuk sendiri. Li Wui menghela nafas. Setelah hari ini, situasi di wilayah timur kemungkinan akan berubah. Lebih dari 30 Kaisar Realem, termasuk Fubo dan Su Chang Feng, semuanya telah mati, dan dua kekuatan teratas hampir lumpuh. Selama bertahun-tahun, meskipun sekte dunia bawah dan tanah suci surga Buddha sama-sama terkenal dan mendominasi. Mereka juga memprovokasi banyak musuh. Jika berita tentang pertempuran tingkat tinggi sekte menyebar, berbagai sekte dan keluarga yang telah ditekan oleh dua kekuatan besar secara alami akan bangkit dan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Belum lagi yang lainnya, Pura Ahan saja sudah cukup, dengan dua dari tiga kekuatan besar hilang. Di seluruh wilayah timur, selain Tuan Serene Sol Palace, Kuil Ahan adalah pemimpin kekuatan ini. Jiu Feng berkata, Bocah ini benar-benar kejam. Membunuh begitu banyak Master Kaisar Realem sekaligus tanpa mengedipkan mata. Jelas bahwa putri kecil mereka telah mengembangkan semacam kasih sayang untuk orang seperti ini. Li Wui tersenyum sedikit dan berkata, Di jalan seni bela diri, siapa di antara kalian yang belum berjuang? Jika kamu tidak membunuh, kamu akan dibunuh. Tidak ada yang terkecuali. Jiu Feng meliriknya dan berkata, Kamu terdengar sangat emosional. Li Wui terdiam. Jelas mengingat beberapa hal dari masa mudanya. Meskipun dia sekarang lembut dan halus, niat membunuhnya ketika dia masih muda masih luar biasa. Pada saat ini, Tang Seng, Kian Siu Ying, Cigu Yi, dan yang lainnya terbang. Li Wui dan Jiu Feng yang terkenal telah berkumpul. Sebagai tuan rumah. Karena Tang Seng telah melihat mereka, dia secara alami tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Jadi dia harus mengunjungi mereka apapun yang terjadi. Terbang di depan mereka, Cigu Yi dengan hormat menyapa mereka. Bahkan Cigu Yi yang sombong pun menghormati Li Wui dan Jiu Feng. Mereka berdua tidak mengudara dan dengan santai mengobrol dengan Tang Seng dan yang lainnya. Menyebabkan semua orang merasa agak tersanjung. Tidak lama kemudian, Yang Kai berjalan, berlumuran darah. Lan He dan Ling Yinkin segera menghampirinya. Mata indah mereka menatapnya saat Lan He bertanya dengan gugup, Apakah lu kamu serius? Apakah mereka serius? Yang Kai menyeringai. Tidak buruk, aku tidak akan mati. Ling Yinkin bertanya, Mengapa kamu bertindak begitu ceroboh? Yang Kai berkata, Dengan pisau di leherku, aku hanya bisa melawan. Ekspresi Lan He menjadi suram. Saudara Yang, sebelumnya, saya. Yang Kai mengangkat tangannya dan menghentikannya. Nonamudalan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya memahami situasi kamu, dan dalam pertempuran sebelumnya, kamu tidak dapat membantu. Bukan karena Yang Kai memandang rendah dirinya. Hanya saja dalam pertempuran yang begitu hebat, Kai Sar Realem urutan pertama benar-benar tidak dapat membantu. Kenapa kamu tidak kembali ke tempatku dan beristirahat sebentar? Kamu harus mencuci darah kamu dengan hati-hati. Jika tidak, kamu tidak akan dapat melihat siapapun. Ling Yinkin mencoba memuluskan segalanya. Pada saat ini, Tang Seng juga membuka mulutnya untuk mengundang Li Wuyi dan Jiu Feng ke lembah serigala surgawi sebagai tamu. Lagi pula, mereka ada di depan pintu mereka. Jadi tidak sopan jika tidak mengundang mereka. Mendengar ini, Yang Kai memandang Li Wuyi dan berkata, Perjalanan ke wilayah timur ini. Saya awalnya ingin pergi ke Pulau Binatang Buas untuk membahas beberapa masalah kultivasi dengan kakak Li. Tetapi sayangnya kami bertemu di sini. Jika kakak Li tidak terburu-buru, bagaimana kalau kita pergi bersama? Dia benar-benar butuh istirahat. Tetapi dia tidak ingin melewatkan pertemuannya dengan Li Wuyi. Jadi dia berinisiatif untuk berbicara. Ketika Lan He dan Tang Seng mendengar ini, mereka mau tidak mau menghela nafas lega. Karena Yang Kai dapat mengatakan hal seperti itu. Itu berarti dia benar-benar tidak peduli dengan sikap yang telah ditunjukkan Lembah Serigala Surgawi kepadanya sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan mau kembali ke Lembah Serigala Surgawi. Li Wuyi merenung sejenak sebelum berkata, Li ini datang ke sini terutama untuknya. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua itu. Orang tua ini telah berdiri di sana tanpa bergerak. Menatap Yang Kai seolah-olah ada bunga yang tumbuh di atasnya. Mendengar kata-kata Li Wuyi, lelaki tua itu terkekeh. Li Wuyi, jika kamu ingin tuan tua ini kembali ke pulau binatang roh bersamamu, kamu harus bertanya pada tuan mudaku apakah dia setuju. Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatapnya. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Pada saat ini, dia masih memanggilnya tuan muda. Apa yang dia lakukan? Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius. Tuan muda, pikiran tuan tua ini sangat jernih. Bagaimana saya bisa sakit? Yang Kai marah sampai tertawa. Kamu ingin mengakui aku sebagai tuan mudamu? Bagus. Sekarang kejar Chang Mo itu dan kembalikan kepalanya padaku. Wajah lelaki tua itu berkedut saat dia tersenyum meminta maaf. Tuan muda, tolong jangan mempersulit tuan tua ini. Sebenarnya, Yang Kai melambaikan tangannya ke arah Li Wuyi dan berkata, Saya tidak tahu apa yang salah dengan orang tua ini. Tetapi kakak Li dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Begitu kata-kata ini keluar, lelaki tua yang mencolok itu memasang ekspresi sedih. Tuan muda, mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Yang Kai dengan marah berkata, Kamu dan aku tidak saling kenal. Bisakah kamu memahami situasinya? Li Wuyi tersenyum sedikit. Jika kita benar-benar membicarakannya, Yang Kai, kamu harus mengenalinya. Dan, mungkin ada alasan dia memanggilmu Tuan Muda. Yang Kai tertegun, Apa maksudmu? Jika hanya pria tua mencolok yang mengatakan ini, itu akan baik-baik saja. Tetapi Li Wuyi juga mengatakan ini, itu cukup menarik. Yang Kai cukup bingung. Li Wuyi melambaikan tangannya dan berkata, Kamu bisa bertanya padanya apa maksudnya. Tapi sebelum masalah ini dikonfirmasi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kamu tahu bahwa karena kamu telah ditargetkan oleh saya, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, saya masih dapat menemukan kamu. Kata-kata ini diucapkan dengan nada arogan. Karena lelaki tua ini mampu mengalahkan Chang Mo, kekuatannya tentu saja tidak bisa diremehkan. Paling tidak, dia berada di level yang sama dengan Chang Mo. Dan dia juga adalah roh suci. Tetapi setelah mendengar kata-kata Li Wuyi, tidak ada cara untuk membantahnya. Karena dia tahu bahwa jika dia menjadi sasaran Li Wuyi, dia benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Sejak saya bertemu tuan muda, tuan tua ini secara alami harus mengikuti di sisinya untuk melayaninya. Bagaimana mungkin aku bisa lolos? Li Wuyi, jangan coba-coba menyilangkan hati pria itu dengan hati seorang penjahat? Itu yang terbaik. Li Wuyi mengganggu keringan. Tidak setuju atau tidak setuju? Kalau begitu, aku harus menyusahkan Fali Master Tang. Tang Seng tidak bisa menahan kegembiraannya. Saya tidak akan mengganggu kamu. Tuan-tuan, kehadiran kamu di Lembah Serigala Surgawi benar-benar suatu kehormatan. Silakan masuk. Mengatakan demikian. Dia mengulurkan tangannya. Li Wuyi dan Jiu Feng memimpin. Yang Kai melirik ke samping pada lelaki tua itu, yang segera tersenyum dan berkata, Tuan muda, tolong. Yang Kai mengangguk dan melangkah maju. Ketika dia melewati Cigui, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk bahu Cigui. Saya ingin setengah dari barang-barang di perbendaharaan Sekte Dunia Bawah dan Tanah Suci Surga Buddha. Nanti, saya akan pergi ke kuil Ahan kamu untuk mengambilnya. Jangan lupa untuk memberi tahu guru kuil kamu. Petik 2 Cigui menatapnya. Meskipun kata-kata ini cukup aneh, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Yang Kai. Dua Sekte besar telah dihancurkan. Dan Eselon atas telah dimusnahkan. Bahkan jika masih ada Kaisar Realem yang tersisa di Sekte, pasti tidak banyak dari mereka yang tersisa. Dalam situasi seperti itu, nasib dua Sekte besar telah diputuskan dan mereka ditakdirkan untuk menurun. Menghadapi manfaat yang begitu besar, mustahil bagi kuil Ahan untuk tidak bertindak. Dengan kata lain, kekayaan yang dikumpulkan oleh Sekte Dunia Bawah dan Tanah Suci Surga Buddha selama bertahun-tahun pada akhirnya akan jatuh ke kantong kuil Ahan. Pada saat ini, Cigui sudah berpikir untuk bergegas kembali ke kuil Ahan dan melaporkan apa yang terjadi di sini kepada petinggi Sekte sebelum meminta kuil Ahan untuk mengirim tuan mereka. Yang Kai tiba-tiba mengatakan ini, jelas ingin menempati setengah dari manfaat dari dua Sekte besar ini. Masing-masing dari dua Sekte teratas ini telah berdiri kuat selama puluhan ribu tahun. Jadi seberapa menakutkan akumulasi kedua Sekte ini? Setengah dari kekayaan kedua Sekte ini hampir setara dengan seluruh kekayaan Sekte. Bahkan Cigui tidak bisa membayangkan seberapa besar jumlah ini. Karena itu, begitu dia bereaksi, dia secara naluriah mengatupkan giginya dan bertanya, Mengapa? Bahkan jika kuil Ahan telah mengambil tindakan, mengapa ia harus membagikan apa yang telah diperolehnya dengan orang lain? Apalagi setengahnya? Yang Kai menyeringai dan menunjuk ke arah medan perang. Aku membunuh orang-orang itu. Tanpa pertempuran saya hari ini, kuil Ahan kamu tidak akan bisa menuai keuntungan, bukan? Petik 2 Uh, Cigui kehilangan kata-kata untuk sesaat. Sejujurnya, permintaan ini cukup berlebihan. Tetapi hari ini dia telah menyaksikan kemampuan Yang Kai. Dua Sekte besar telah dilumpuhkan olehnya. Jadi keluarga kuil Ahan mungkin bukan apa-apa di matanya. Jika kuil Ahan benar-benar bermusuhan dengan pria ini, konsekuensinya, Cigui mau tak mau bergidik memikirkannya. Kamu hanya perlu kembali dan memberitahu guru kuilmu. Apakah dia memberi atau tidak adalah urusannya? Yang Kai tersenyum ringan. Cigui ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, Bagus, aku pasti akan menyampaikan pesanmu. Pamitan. Mengatakan demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan pergi. Pada saat ini, waktu adalah uang. Jadi dia harus kembali ke Sektenya sebelum berita menyebar dan kemudian para Master Sektenya bergegas keluar sebelum pasukan lain di wilayah timur bisa bereaksi. Lanhe dan Lingyin Kin menyaksikan adegan ini tanpa daya. Keduanya agak terdiam. Berpikir bahwa saat ini, orang ini masih memikirkan hal-hal ini. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dengan jumlah kekayaan yang begitu besar, tidak ada yang bisa menolak. Kamu kaya? Jiu Feng menunggu Yang Kai menyusul sebelum tersenyum padanya. Itu hanya rata-rata, Yang Kai tertawa. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu juga tidak mudah baginya. Dengan 100 ribu murid menunggu untuk diberi makan. Sebagai kepala istana, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultifasi. Alah mandi di tempat Lingyin Kin. Dia berdandan dan bermeditasi sepanjang malam. Ketika Fajar menyingsing keesokan harinya, dia berjalan keluar dengan perasaan segar. Lingyin Kin dan Lanhe, yang telah berjaga di luar sepanjang malam, keduanya dikejutkan oleh pemandangan ini. Dikejutkan oleh kemampuan pemulihan Yang Kai yang kuat. Setelah pertempuran hebat antara Yang Kai dan Chang Mo kemarin, tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang utuh. Tetapi setelah hanya satu malam, tidak ada tanda-tanda cedera yang terlihat. Kemampuan penyembuhan diri seperti itu tidak terbayangkan. Tuan muda, pria tua centil itu juga berjaga di luar. Dan ketika dia melihat Yang Kai muncul, cahaya aneh melintas di matanya saat dia dengan hormat menyapanya. Yang Kai meliriknya dan tertawa kecil. Setelah malam istirahat, Yang Kai telah memahami banyak hal. Meskipun dia masih tidak tahu identitas orang tua ini atau roh suci mana dia, Yang Kai yakin bahwa dia hanya memiliki satu tujuan dalam menyebut dirinya Tuan Muda. Dan itu adalah untuk mencari perlindungannya. Kemarin, dia juga mengatakan bahwa jika Li Wu Yi ingin membawanya kembali ke pulau binatang roh, dia ingin Li Wu Yi bertanya apakah dia setuju. Hal semacam ini, apakah itu benar-benar urusannya? Jika Li Wu Yi benar-benar ingin membawanya kembali ke pulau binatang roh, Yang Kai akan sangat setuju. Dari penampilannya saja, lelaki tua ini bukanlah orang yang baik. Jika dia benar-benar tinggal di sisi Yang Kai, Yang Kai tidak tahu apakah dia akan melakukan sesuatu yang keterlaluan dan merusak reputasinya. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, Yang Kai tidak memiliki kemampuan untuk menahannya. Karena itu, meskipun dipanggil Tuan Muda terdengar cukup menarik olehnya, Yang Kai tidak akan pernah menerima kentang panah seperti itu. Belum lagi dia tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak perlu melakukannya. Yang Kai tersenyum penuh arti. Tetapi lelaki tua itu tampaknya tidak memperhatikan dan hanya bertanya, instruksi apa yang dimiliki Tuan Muda? Kamu merayuku, Yang Kai melambaikan tangannya dan menoleh ke Lan He. Dimana kedua senior sekarang? Lan He berkata, tadi malam, kedua senior tinggal di Lembah Serigala Surgawi dan saat ini berada di aula tamu. Bawa aku ke sana. Lan He mengangguk dan segera memimpin Yang Kai untuk menyapa Li Wuyi dan Jiu Feng. Tetapi Ling Yin Kin tidak mengikuti. Dia tidak mengenal Li Wuyi dan Jiu Feng. Dan jarak antara status mereka terlalu besar. Jadi tentu saja dia tidak perlu mengikutinya. Mereka berdua tidak berada di aula tamu. Tetapi di pavilion di puncak gunung. Lan He memimpin Yang Kai mengelilingi pavilion untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan Li Wuyi dan Jiu Feng. Yang sedang menatap kekejauhan. Lan He berhenti di jalurnya sementara Yang Kai terbang ke depan. Diikuti oleh lelaki tua itu. Bertindak seperti penjaga yang setia. Setelah mendarat, Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata. Junior Yang Kai menyapa kedua senior. Alis Li Wuyi terangkat saat Jiu Feng tersenyum dan bertanya. Mengapa kamu menelpon kakak dan kakak kemarin? Tapi sekarang senior? Yang Kai menyeringai dan berkata. Kemarin adalah kemarin. Hari ini adalah hari ini. Kemarin. Kedua senior dengan sengaja membiarkan bocah kecil ini menaiki tangga sosial dan meningkatkan status bocah kecil ini sehingga musuh kuat bocah kecil ini akan mundur. Yang Kai sangat menyadari hal ini. Tetapi sekarang musuh telah pergi. Dia secara alami tidak dapat melakukan ini lagi. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Lagi pula. Gadis kecil itu dan aku memanggil satu sama lain sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Sementara dia memanggilmu Paman dan Bibi. Jika saya berbicara dengan dua senior di generasi yang sama, bukankah itu akan benar-benar berantakan? Bagaimana saya harus memanggilnya di masa depan? Petik dua. Kamu tahu terlalu banyak. Jiufeng memelototinya. Li Wuyi menjawab. Itu hanya sapaan. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele seperti itu. Benar. Bukankah kamu pergi ke Starfield alam bawah? Kapan kamu kembali? Saya baru saja kembali. Ekspresi Li Wuyi menjadi serius. Apakah kamu menemukan Wu Kuang? Begitu nama Wu Kuang keluar. Lelaki tua Arogan yang telah berdiri di sampingnya selama ini mau tak mau mengangkat alisnya dan merasa agak ketakutan. Meskipun dia dan Wu Kuang tidak berasal dari generasi yang sama. Ini tidak menghentikannya untuk mengetahui betapa menakutkannya Wu Kuang. Yang Kai menghela nafas. Saya melakukannya. Tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Dia terburu-buru untuk kembali ke Starfield alam bawah karena dia takut Wu Kuang akan pergi ke Starfield Hangluo untuk melakukan kejahatan. Sekarang Starfield Origin telah disempurnakan olehnya. Wu Kuang tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Karena bahkan dia akan ditekan oleh hukum dunia di Starfield alam bawah. Kecuali jika dia terlebih dahulu menyempurnakan Starfield Origin. Merenungkan sejenak. Dia berkata. Selain itu, situasi Wu Kuang saat ini agak istimewa. Bahkan jika saya benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Li Wu Yi jelas mengerti apa yang dia khawatirkan dan mengangguk. Memang agak sulit. Jiwa ganda berbagi tubuh yang sama. Jika itu bukan orang biasa. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi kuncinya adalah tubuh fisik Kaisar Agung Hongchen. Jika memang ada kesempatan. Yang Kai tidak bisa begitu saja membunuh Kaisar Agung Hongchen dan Wu Kuang bersama-sama, kan? Yang Kai memikirkannya untuk waktu yang lama. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini. Dia harus bergantung pada Kaisar Agung Hongchen sendiri. Kecuali dia pertama kali mengusir jiwa Wu Kuang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghadapinya. Jika masalah ini benar-benar ditelusuri kembali ke sumbernya. Penyebab utamanya adalah Yang Kai. Ketika Laut Fragmen Bintang dibuka tahun itu. Kaisar Agung Hongchen telah melumpuhkan kultifasinya sendiri dan memasukinya untuk mencari jiwa Wu Kuang. Awalnya. Dia ingin membawa Wu Kuang bersamanya. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai juga akan mengganggu dan menimbulkan masalah? Setelah banyak liku-liku, hasil kehancuran timbal balik tidak muncul. Tetapi jiwa dari dua Kaisar Agung telah terjerat bersama sampai sekarang. Li Wui tiba-tiba tersenyum. Bahkan jika langit runtuh. Akan ada seseorang yang menahannya. Tidak perlu menyebutkan masalah ini. Petik 2 Masalah Kaisar Agung sebaiknya diserahkan kepada Kaisar Agung itu. Jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk terlalu memikirkan sesuatu. Yang Kai sangat setuju dan berkata. Saya belum bertanya kepada kalian berdua. Setelah saya pergi hari itu. Apakah ada sesuatu yang terjadi di Pulau Naga? Jiu Feng menyeringai. Kamu ingin bertanya tentang gadis naga itu, kan? Yang Kai terbatuk ringan. Senior Jiu Feng. Tolong beritahu saya. Ekspresi Jiu Feng menjadi suram saat dia berkata. Akhir yang baik seperti apa yang bisa terjadi? Kebanggaan klan naga sangat tinggi. Dan apa yang dilakukan gadis naga itu adalah hal yang tidak bisa ditoleransi oleh klan naga. Dia diasingkan ke makam naga dan dibiarkan berjuang sendiri. Mereka mencari kematian. Yang Kai menjadi marah. Niat membunuhnya melonjak seperti tsunami. Menyebabkan mata Jiu Feng melebar saat dia menatapnya. Pria tua centil itu juga menatap Yang Kai dengan heran. Untuk dapat melepaskan niat membunuh seperti itu dengan tingkat kultivasi seperti itu. Itu benar-benar langka. Dan apa sih gadis naga itu? Dia seperti skala kebalikannya. Mungkinkah pria ini memiliki semacam hubungan dengan gadis naga? Ini cukup menarik. Tidak heran dia bisa berubah menjadi naga setinggi 100 meter. Sepertinya dia telah memperoleh semacam warisan Dragon Vein dari Dragon Rache. CKTSK. Kesempatan ini benar-benar luar biasa. Li Hui berkata dengan sakit kepala. Jangan dengarkan omong kosong wanita gila ini. N. Yang Kai tertegun sejenak sebelum berbalik untuk melihat Jiu Feng. Hanya untuk melihatnya menatapnya dengan senyum penuh arti. Dia telah ditipu. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Senior Jiu Feng. Apakah kamu tahu betapa nakalnya kamu? Jiu Feng juga memutar matanya. Bukan urusanmu. Yang Kai mengabaikannya dan menoleh ke Li Hui. Li Senior. Apakah Ras Naga melakukan sesuatu pada Zou King? Li Hui menjawab. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Dia hanya dihukum untuk merenungkan kesalahannya di Pulau Naga. Lagi pula. Dia juga seorang penatua dari Ras Naga. Meskipun dia berkata begitu. Li Hui masih merasa bahwa Zou King dihukum dengan sangat ringan karena Ras Naga memberikan wajah yang Kai. Fusuan juga seorang penatua Ras Naga. Tetapi setelah insiden dengan Kaisar Agung Marsialbes. Dia dibuang ke Makam Naga. Tapi, bagaimana mungkin wajah yang Kai lebih besar dari Kaisar Agung Marsialbes? Logika macam apa itu? Setidaknya mereka tahu apa yang baik untuk mereka. Yang Kai mendengus. Bukan hukuman yang terlalu berat untuk tetap berada di balik pintu tertutup. Jika Zou King benar-benar diasingkan ke Makam Naga. Dia mungkin akan menyebabkan keributan besar di Pulau Naga lagi. Tiba-tiba. Dia bertanya. Bagaimana dengan penatua ketiga? Penatua ketiga Ras Naga. Fusuan adalah ibu Mo Xiaoki dan istri Kaisar Agung Marsialbes. Omong-omong, mereka juga sepasang kekasih. Kaisar Agung Marsialbes mengendalikan semua binatang buas di batas bintang. Dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Sebenarnya, Ras Naga juga merupakan jenis Monsterbes. Tetapi nilainya sedikit lebih tinggi. Karena Kaisar Agung Marsialbes ingin mengendalikan semua binatang. Dia secara alami tidak akan menyerah pada Ras Naga. Jika dia ingin menaklukkan Ras Naga. Karena semua orang berada di wilayah timur. Dia secara alami dapat mendekati mereka. Setelah banyak perencanaan dan menunggu. Kaisar Agung Marsialbes memang berhasil menaklukkan Klan Naga. Tetapi itu bukan hanya penyerahan sederhana. Itu adalah metode yang berbeda. Keduanya bahkan telah melahirkan seorang putri. Setiap kali dia memikirkan ini. Yang kai tidak bisa tidak mengagumi Kaisar Agung Marsialbes. Berbicara secara logis. Semakin tinggi kultivasi seseorang. Semakin rendah kemungkinan mereka melahirkan seorang anak. Di sisi lain. Jika Ras Manusia dan Ras Naga digabungkan. Kemungkinan mereka melahirkan anak akan lebih rendah lagi. Hampir tidak mungkin bagi keduanya untuk bergabung. Meski begitu. Mo Xiaoki masih bisa terwujud. Harus dikatakan bahwa ini pasti sebuah anomali. Namun. Ketika yang kai pertama kali bertemu Mo Xiaoki. Dia tidak menemukan bahwa dia memiliki garis keturunan Klan Naga. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak memilikinya. Atau apakah itu karena telah disegel oleh Kaisar Agung Marsialbes. Nyonya. Li Hui ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia mengingat adegan hari itu. Dia hanya tersenyum dan berkata. Dengan Zuking. Setelah yang kai pergi hari itu. Naga di Pulau Naga juga kelelahan. Bagaimanapun. Mereka baru saja mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi dan Wu Kuang telah mengambil kesempatan untuk membunuh seekor naga raksasa. Dapat dikatakan bahwa kerugian yang mereka derita sangat besar. Jumlah anggota Dragon Rache sangat kecil. Dan seringkali tidak ada anggota baru yang lahir selama ratusan atau ribuan tahun. Jika salah satu dari mereka mati. Itu akan menjadi kerugian besar. Kaisar Agung Marsialbes ingin mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan Pulau Naga bersama Fusuan dan kembali ke Pulau Binatang Roh. Selama mereka bisa kembali ke Pulau Binatang Roh. Ras Naga tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Namun, penatua kedua, Fusun, menolak untuk mematuhinya. Yang Kai telah mengalami temperamen wanita ini sebelumnya. Dan seolah-olah dia tidak diberkati dalam beberapa lusin kehidupan. Dengan dia berdiri di samping untuk menghentikannya, Kaisar Agung Marsialbes secara alami marah. Dan jika mereka tidak setuju, mereka akan bertarung lagi. Pada akhirnya, Fusuan yang mengajukan diri untuk tinggal. Namun, untuk berkompromi, Fusun tidak lagi menyebutkan membuang Fusuan ke makam Naga. Sekarang, kedua tetua klan Naga telah melakukan kesalahan yang sama dan ditutup secara tertutup di Pulau Naga. Pada titik ini, Kaisar Agung Marsialbes tidak punya pilihan lain. Jika Fusuan menginginkannya, dia bisa saja membawanya pergi secara paksa. Tetapi Fusuan sendiri tidak ingin hubungan antara Kaisar Agungbes militar dan Pulau Naga menjadi terlalu tegang. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Pada akhirnya, dia hanya bisa diam-diam mundur. Sebelum pergi, Mo Huang mengatakan bahwa jika Fusuan menderita keluhan apapun, dia pasti akan membantai Pulau Naga. Setelah mengatakan ini, Li Wui tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, Apakah kamu akan pergi ke Pulau Naga lagi? Yang Kai menjawab, Tentu saja, saya datang ke wilayah timur untuk bertanya kepada senior tentang beberapa hukum luar angkasa. Dan juga ke Pulau Naga untuk menjemput Zhu Qing. Petik 2. Dengan kata-kata ini, Li Wui dan Jiu Feng sama-sama menatapnya seolah dia adalah monster. Apakah ada masalah? Yang Kai memandang mereka. Jiu Feng terkekeh. Tidak masalah. Tidak masalah. Saya berharap kamu sukses dulu. Meskipun dia berkata begitu, dia benar-benar tidak berpikir Yang Kai akan berhasil dalam perjalanan ini. Bahkan tuannya tidak bisa mengeluarkan nyonya. Jadi bagaimana Yang Kai bisa? Yang Kai mengangguk ringan dan berkata, Tapi sebelum itu, bocah kecil ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada kalian berdua. Li Wui berkata, Tidak ada salahnya mengatakannya. Meskipun kata-kata kemarin dimaksudkan untuk meningkatkan statusmu, ada satu hal yang tidak aku bohongi. Saat ini kamu dapat dianggap sebagai setengah anggota Pulau Binatang Roh. Apakah kamu mengakuinya atau tidak? Hubungan kamu dengan Pulau Binatang Roh saya cukup dalam. Apakah kamu mengerti? Jika sesuatu terjadi pada Pulau Binatang Roh, Liu Yan pasti tidak akan duduk dan menonton. Liu Yan tidak bisa mengabaikannya. Dan Yang Kai secara alami juga tidak bisa mengabaikannya. Dengan kata lain, Jika sesuatu terjadi pada pihak Yang Kai, Pulau Spirit Base juga tidak akan mengabaikannya. Jadi kedua belah pihak telah membentuk hubungan yang tak terpisahkan. Yang Kai mengangguk dan tersenyum sedikit. Si kecil ini mengerti. Justru karena saya mengerti bahwa saya tidak harus sopan dengan dua senior. Petik dua. Bagus. Yang Kai menunjuk ke samping dan bertanya. Apa-apaan orang tua ini? Wajah pria tua yang mencolok itu berkedut. Tuan muda. Aku bukan hantu. Yang Kai menutup telinga terhadap ini. Kedua senior mengatakan mereka datang untuknya dan ingin membawanya kembali ke Pulau Spirit Base. Saya juga dapat mengatakan bahwa dia adalah roh suci. Tetapi mengapa dia memanggil saya tuan muda dan meminta perlindungan saya? Senior Li bahkan mengatakan bahwa aku harus mengenalnya. Jadi dia memanggilku tuan muda bukan tanpa alasan. Bocah kecil ini benar-benar kacau. Jadi kuharap kalian berdua bisa menjelaskannya. Li Wui tersenyum. Kamu benar-benar tidak tahu? Yang Kai berpikir dalam hati. Apa yang aku tahu? Dia memiliki beberapa dugaan bahwa itu ada hubungannya dengan Zhang Ruo Xi. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya tidak mungkin. Bahkan jika roh suci tahu tentang hubungannya dengan Zhang Ruo Xi. Itu hanya akan membuatnya takut dan tidak menyanjungnya karena sanjungan tidak ada artinya bagi mereka. Sambil menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dia dengan rendah hati meminta bimbingan. Kau lah yang membebaskannya. Li Wui mengingatkan. Aku melepaskannya, Yang Kai tertegun. Di mana saya melepaskannya? Bibir merah Jiu Feng terbuka sedikit saat dia bergumam. Tanah Empat Musim Tanah Empat Musim, Yang Kai terkejut. Tetapi dengan cepat mengingat sesuatu dan berbalik untuk menatap lelaki tua itu. Kamu adalah Orang tua itu membungkuk dan berkata, Kiong Ki menyapa tuan muda. TL, hari mau bersayap. Yang Kai menarik nafas dalam-dalam dan hampir melompat ketakutan. Kiong Ki, bajingan tua ini sebenarnya Kiong Ki? Berbicara tentang Tanah Empat Musim dan menghubungkannya dengan Roh Suci. Yang Kai sudah menebak identitas lelaki tua ini. Bagaimanapun, memang ada Kiong Ki di Tanah Empat Musim. Tetapi mendengarnya mengakuinya secara pribadi. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan terkejut. Itu benar-benar Kiong Ki, tunggangan Kaisar Agung waktu yang berlalu. Yang Kai memandangnya dari atas ke bawah. Bertanya-tanya mengapa dia berubah menjadi bentuk manusianya. Dia tidak terlihat cantik atau mendominasi sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi galak di wajahnya. Hampir seolah-olah dia telah mengukir kata, jahat, didahinya. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi hanya Kaisar Agung yang berlalu waktu yang mampu memaksa Roh Suci untuk melayani sebagai tunggangan. Meskipun Kaisar Agung Marsial Base saat ini dikenal sebagai penguasa semua binatang dan ada Jiu Feng dari klan Phoenix di Pulau Binatang Roh, mereka lebih seperti keluarga daripada tuan atau tunggangan. Meskipun Roh Suci tidak sekuat Kaisar Agung, mereka masih memiliki martabat mereka sendiri. Siapa yang mau menjadi tunggangan seseorang? Kiong Ki bisa dikatakan satu-satunya. Dia tidak tahu bagaimana berlalunya waktu Kaisar Agung berhasil menjinakkannya saat itu. Bahkan setelah Kaisar Agung berlalunya waktu jatuh, dia telah tidur di kuil waktu berlalu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak sampai pembukaan terbaru dari Four Seasons Land dia muncul. Bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk pergi. Dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin meninggalkan kuil Passing of Time, dia bisa pergi kapan saja. Tetapi untuk beberapa alasan, dia telah menjaganya. Ketika Yang Kai sedang menjelajahi Passing of Time Temple dengan tingkat kultifasinya yang kecil, dia merasakan aura Kiong Ki di Stair of Time. Bahkan Zhang Ruo Si, yang bersamanya, telah ditangkap oleh Great Divine Ability Kiong Ki. Pada saat itu, Yang Kai mengira Zhang Ruo Si telah mengalami semacam kemalangan. Tetapi tidak lama kemudian, Zhang Ruo Si dikirim kembali. Tidak hanya dia benar-benar tidak terluka, dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia telah bertemu dengan monster base bernama Kiong Ki. Sikap Kiong Ki terhadapnya sangat baik, dan dia sama baiknya dengan kakek tetangga. Dia bahkan memberinya jubah bulu pelangi artefak defensif, yang dia kenakan sampai sekarang. Pada saat itu, Yang Kai bertanya-tanya apakah Kiong Ki ini memiliki semacam penyakit mental. Dia tidak hanya menangkap seorang gadis muda tanpa alasan, dia bahkan menawarkannya harta yang berharga. Dari kelihatannya, Kiong Ki tidak gila. Tetapi dia memiliki pandangan ke depan. Dia pasti merasakan kekuatan garis keturunan tersembunyi di tubuh Zhang Ruo Si pada waktu itu. Jika tidak dia tidak akan menunjukkan kebaikan seperti itu padanya. Dia tidak mampu menyinggung keturunan hukuman surgawi. Kemudian, ketika Four Seasons Land ditutup, Yang Kai juga mengetahui dari Gao Sweating bahwa Kiong Ki telah melarikan diri. Ketika dia muncul hari itu, dia mengejutkan mereka semua. Tetapi untungnya, Kiong Ki tidak melakukan apapun pada mereka sebelum pergi. Sekarang, sudah beberapa lusin tahun sejak mereka terakhir bertemu. Yang Kai membelai dagunya dan berjalan di sekitar Kiong Ki beberapa kali sambil bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar Kiong Ki? Kiong Ki menurunkan alisnya dan menjawab, seperti yang kamu katakan. Yang Kai mengangguk. Roh suci terbagi menjadi yang baik dan yang jahat. Dan Kiong Ki tampaknya menjadi yang jahat di antara yang jahat. Jadi tidak ada gunanya berpura-pura menjadi satu. Baiklah, sepertinya kamu benar-benar Kiong Ki. Tidak heran anjing tua Changmo memanggilmu roh jahat? Kiong Ki terbatuk ringan dan berkata, Rumor tidak dapat dipercaya. Tuan tua ini telah lama meninggalkan kejahatan dan membuka lembaran baru. Apakah begitu? Nada bicara Yang Kai panjang dan berlarut-larut. Jelas tidak mempercayainya. Kiong Ki menghela nafas. Kamu telah merusak reputasiku. Dia tampak seperti ingin mati untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Yang Kai menoleh untuk melihat Li Hui dan berkata, Senior, tolong gunakan kemampuan ilahimu untuk mengambil roh jahat ini sehingga tidak menyebabkan kekacauan di dunia luar. Kiong Ki menatapnya. Ingin menangis, Tuan Muda. Berhenti, Yang Kai mengangkat tangannya. Kamu memanggilku Tuan Muda karena aku memperoleh warisan Kaisar Agung yang berlalu waktu dan membudidayakan segel waktu berlalu, kan? Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mungkinkah kamu dapat menemukan saya karena saya menggunakan segel waktu berlalu? Bisakah kamu merasakan aura waktu yang berlalu? Ya, Kiong Ki mengangguk. Alasan mengapa Tuan Tua ini menjaga kuil ilahi adalah untuk menunggu orang yang ditakdirkan untuk mewarisi warisan Tuan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya muncul. Dan Tuan Muda adalah penerus Tuan. Petik 2. Yang Kai menyeringai dan berkata, Memang benar bahwa saya menerima anugerah Kaisar Agung yang berlalu waktu. Tetapi ketika datang kewarisan, itu terlalu berlebihan. Terlebih lagi, Kaisar Agung Passing of Time adalah Kaisar Agung Passing of Time. Sementara saya sendiri, kita tidak bisa mencampurkan keduanya. Kamu adalah tunggangan Kaisar Agung Passing of Time. Dan saya mengagumi kamu karena kesetiaan kamu. Tetapi saya sudah lama mendengar nama Agung Kiong Ki. Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Muda kamu. Jadi jangan panggil saya seperti itu. Jika itu adalah roh suci lainnya, Yang Kai tidak akan keberatan. Tetapi reputasi jahat Kiong Ki terlalu ganas. Jadi Yang Kai tidak ingin terlibat. Berhenti sejenak. Dia berkata, Sebenarnya, Kiong tua. Kiong tua, kamu berani memanggil saya? Kiong tua. Pulau binatang roh juga tidak buruk. Tanah di sana bagus. Airnya bagus. Dan tanahnya kaya. Melihat bahwa kamu sudah sangat tua. Kamu tidak perlu berlarian. Bukankah ide yang baik untuk pergi ke pulau spirit base untuk pensiun? Saya percaya senior base militari, Senior Li, Dan senior Jiu Feng tidak akan mempersulit kamu. Selama kamu tetap di sana dengan patuh. Petik 2. Li Wu Yi berkata, Itulah alasannya. Kiong tua. Meskipun kamu tidak melakukan hal buruk sejak penampilan terakhir kamu. Tuan besar keluarga saya khawatir kamu akan kembali ke cara lama kamu. Jadi dia meminta Feng Yer dan saya untuk membawa kamu kembali ke pulau binatang roh. Tapi jangan khawatir. Kamu tidak akan menderita perlakuan kasar di pulau binatang roh. Selama kamu tetap berada di pulau binatang roh. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. Kamu juga memanggil saya Kiong tua? Percaya atau tidak aku akan memakanmu? Kiong Qi berkata dengan marah. Kamu ingin memenjarakan tuan tua ini? Hanya karena beberapa kekhawatiran? Petik 2. Li Wu Yi mengerutkan kening. Maafkan aku. Jiu Feng berkata. Kami telah mengejarmu selama ini. Tapi pernahkah kami mempersulitmu? Kami telah mengatakan semua yang kami bisa. Tetapi kamu masih memilih untuk melarikan diri. Apa yang begitu buruk tentang pulau binatang roh? Kami tidak mencoba untuk menempatkan kamu di bawah tahanan rumah. Jika kamu ingin keluar di masa depan. Kamu mungkin memiliki kesempatan. Petik 2. Kiong Qi menggelengkan kepalanya. Tuan tua ini hanya mengenali Kaisar Agung Passing of Time. Kaisar Agung Passing of Time sekarang memiliki penerus. Jadi tuan tua ini bersedia mengikutinya. Jika penerus itu tidak mau. Tuan tua ini tidak akan pergi ke pulau binatang roh dan menjalani kehidupan tanpa beban sendirian. Apakah kamu benar-benar harus begitu tegas? Li Wu Yi mengerutkan kening. Jika memungkinkan. Dia tidak ingin bertarung dengan Kiong Qi. Meskipun orang ini tidak mudah. Peringkatnya di antara roh suci sangat tinggi dan dia tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika dia dan Jiu Feng bergabung. Peluang mereka untuk mengalahkannya kurang dari 50%. Kiong Qi berkata. Tolong jangan mempersulit tuan tua ini. Li Wu Yi menghela nafas panjang saat mata Kiong Qi memancarkan tekad. Suasana tiba-tiba menjadi agak berbahaya. Apakah kamu benar-benar bersedia mengikuti anak ini? Kenali dia sebagai tuanmu? Jiu Feng memandang Kiong Qi dengan aneh. Kiong Qi berkata. Tuan tua ini tidak ingin menjadi musuh dengan pulau binatang roh. Tidak ada cara lain. Jika dia tidak mengikuti Yang Kai, dia harus melawan pulau binatang roh. Kecuali dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pengejaran Li Wu Yi. Namun, Li Wu Yi telah menanam segel luar angkasa rahasia di tubuhnya. Memungkinkan Li Wu Yi merasakan lokasinya hanya dengan pikiran. Jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Jadi setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan. Selain itu, kebetulan besar dia bertemu Yang Kai di wilayah timur kali ini. Kiong Qi bahkan merasa seperti sedang dilindungi oleh Kaisar Agung Passing of Time. Kalau tidak, bagaimana dia bisa secara kebetulan merasakan aura waktu berlalu ketika dia dikejar? Pecah kecil Yang. Sepertinya lelaki tua itu benar-benar ingin mengikutimu. Bagaimana menurutmu? Ji U Feng tersenyum pada Yang Kai dan mengedipkan mata. Mampu memperoleh pengakuan roh suci dapat dianggap sebagai berkah. Jika ada orang lain yang mengalami situasi seperti itu, mereka tidak akan peduli apakah reputasi Kiong Qi baik atau buruk. Mereka semua akan dengan senang hati menyetujuinya. Tetapi Yang Kai hanya mendengus menghina. Ini tidak seperti aku tidak memilikinya. 1. Apa yang kamu punya? Kiong Qi menatapnya. Di sisi lain, Ji U Feng tiba-tiba memikirkan Liu Yan dan berpikir dalam hati. Benar. Ini adalah kesempatan langka bagi orang lain. Tetapi Yang Kai sudah memiliki Liu Yan. Dan peringkat klan Phoenix lebih tinggi daripada harimau bersayap. Mungkin kekuatan Liu Yan saat ini tidak sekuat Kiong Qi. Tapi pertumbuhan masa depannya pasti jauh lebih besar daripada Kiong Qi. Baginya, pengakuan Kiong Qi mungkin tidak terlalu menarik. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa Kiong Qi hanya ingin menggunakan kesempatan ini. Jadi tidak mungkin untuk menentukan apakah niatnya benar atau salah. Jika dia melindungi Kiong Qi sekarang, di masa depan, Kiong Qi mungkin menjadi bermusuhan dan mencoba membunuhnya. Ji U Feng menoleh ke Kiong Qi dan berkata, Kamu mendengarnya. Jadi kamu harus dengan patuh mengikuti kami kembali ke pulau binatang roh. Ekspresi Kiong Qi menjadi serius. Tuan-tua ini tidak ingin bertarung denganmu. Ji U Feng dengan ringan menjawab, Kamu membuatnya terdengar seperti yang sangat diinginkan oleh ratu ini. Meskipun Liu Yi tidak mengatakan apa-apa, tatapannya yang tegas menunjukkan bahwa begitu dia menyerang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kiong Qi tiba-tiba berbalik untuk melihat Yang Kai. Divine Sense-nya melonjak. Yang Kai, yang baru saja menoleh untuk melihat pemandangan, tiba-tiba menoleh ke arah Kiong Qi. Divine Sense-nya juga berfluktuasi dengan liar. Mereka berdua sebenarnya sedang berkomunikasi dengan Divine Sense mereka di depan Li Wu Yi dan Ji U Feng. Li Wu Yi dan Ji U Feng saling berpandangan, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan, mereka bisa menebak bahwa Kiong Qi pasti sedang mendiskusikan masalah mengenali Yang Kai sebagai tuannya, dan dia pasti menawarkan beberapa kondisi yang akan menggerakkan hati Yang Kai. Dari sudut mata mereka, mereka berdua bisa dengan jelas merasakan ekspresi Yang Kai terus berubah, terkadang karena terkejut, terkadang kaget. Pada akhirnya, ekspresi Yang Kai menjadi tenang dan dia terdiam, Kiong Qi menatapnya sejenak. Sesaat kemudian, Yang Kai menghela nafas panjang dan menatap Ki Kian. Kiong tua, kamu menang. Kiong Qi menyeringai. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kali ini, Yang Kai tidak keberatan dengan sapaannya, malah menoleh ke Li Wui dan berkata, Senior, jika aku melangkah maju dan menjamin bahwa aku bisa membawa bajingan tua ini bersamaku, dia tidak perlu pergi ke Pulau Spirit Base. Kaisar Agung Marsial Base dapat yakin bahwa saya akan mengawasinya dengan ketat dan tidak mengizinkannya melakukan sesuatu yang keterlaluan. Petik 2 Li Wui mengerutkan kening. Kamu benar-benar ingin melindunginya? Yang Kai menyeringai. Dia mengatakan sesuatu yang membuatku tertarik. Jadi aku tidak bisa menolak. Li Wui tidak bisa mengerti apa yang baru saja dikatakan Kiong Qi kepada Yang Kai yang telah menyebabkan perubahan drastis dalam sikapnya. Beberapa saat yang lalu, dia terlihat seperti penolakan. Tetapi sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk bertindak sebagai penjamin. Jiu Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Kiong Qi tidak seperti Liu Yan. Bisakah kamu menahannya? Liu Yan selalu berada di sisi Yang Kai sejak awal hubungan mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa Yang Kai telah menciptakan Liu Yan seorang diri. Memungkinkannya untuk tumbuh dan mengembangkan kecerdasannya. Liu Yan benar-benar setia kepada Yang Kai. Tetapi Kiong Qi berbeda. Dia terkenal karena keganasan dan kekuatannya. Jiu Feng takut Yang Kai tidak akan mampu menghalangi Kiong Qi dan akhirnya menderita. Yang Kai tersenyum dan berkata, Sejak aku berkata begitu, aku tentu punya cara untuk menekannya. Memutar kepalanya untuk melihat Kiong Qi. Dia melanjutkan, Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Gadis kecil yang kamu temui saat itu telah membangkitkan garis keturunannya dan sekarang mewarisi kekuatan leluhurnya yang jauh. Jadi, jika kamu memiliki pemikiran lain, Yang terbaik adalah menghilangkannya terlebih dahulu sehingga kamu tidak sengaja dibantai. Petik 2 Kiong Qi terkejut, bangun, meskipun Yang Kai tidak mengatakan siapa itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa gadis kecil yang dia maksud? Itu karena dia telah merasakan aura hukuman surga saat itu sehingga dia mencoba menjilat Zhang Ruo Xi. Dia tidak berharap dia bangun begitu cepat. Menurut pengamatannya saat itu, Dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun bagi gadis kecil itu untuk bangun. Kecepatan yang begitu cepat hanya bisa berarti bahwa sesuatu telah terjadi. Menggenggam tangannya dengan hormat. Dia berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Karena kamu adalah penerus pria itu. Tuan tua ini secara alami akan mengikuti di belakang kamu dan melayani kamu dengan baik. Petik 2 Yang Kai memandang Li Wuyi dan Jiu Feng dan tersenyum. Apa yang dipikirkan kedua senior? Berhenti sejenak. Dia melanjutkan, Tentu saja. Jika kalian berdua bersikeras membawanya kembali ke pulau binatang roh, tidak apa-apa. Li Wuyi dan Jiu Feng saling melirik. Keduanya mempertimbangkan satu pertanyaan. Apa situasi dengan gadis kecil yang Kai bicarakan? Mengapa Kiongki tampak sedikit ketakutan ketika mendengar tentang gadis kecil ini? Di dunia ini, Siapa lagi yang bisa membuatnya merasakan ketakutan seperti itu selain Kaisar Agung? Selain itu, Dia bahkan menyebutkan kebangkitan garis keturunannya. Samar-samar, Mereka berdua sepertinya memikirkan sesuatu. Mata Li Wuyi berkilat. Sementara tubuh lembut Jiu Feng bergetar. Dia ingin bertanya kepada Yang Kai tentang situasi gadis kecil itu. Tetapi dia tidak bisa menahan perasaan takut. Setelah waktu yang lama, Li Wuyi akhirnya berkata, Sebelumnya, Kamu mengatakan bahwa kamu adalah setengah anggota Pulau Binatang Roh. Sekarang kamu telah keluar untuk menjamin bahwa kamu akan mengawasinya. Jika itu masalahnya, Dia dapat dianggap sebagai berada di bawah pengawasan Pulau Binatang Buas, Yang tidak bertentangan dengan tujuan kita di sini. Namun, Kami masih perlu bertanya tentang masalah ini. Petik 2 Yang Kai menganggup, Tentu saja. Karena itu masalahnya. Mari kita pergi ke Pulau Binatang Roh dulu. Awalnya, Dengan Li Wuyi di sini, Dia tidak perlu pergi ke Pulau Spirit Base. Tetapi karena dia ingin bertanya kepada Kaisar Agung Marsial Base tentang hal itu, Dia hanya bisa melakukan perjalanan lagi. Li Wuyi tersenyum sedikit. Tidak perlu melalui banyak masalah. Mengatakan demikian. Dia mengeluarkan slip batu giok dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya sebelum menjentikkan jarinya dan berteriak, Pergi. Slip batu giok kecil melesat keluar dan menghilang ke dalam kehampaan. Mata Yang Kai melotot saat dia bertanya dengan penuh minat. Metode senior dapat mengirim berita kembali ke Pulau Spirit Base. Baru saja. Li Wuyi jelas telah menggunakan hukum luar angkasa untuk mengirim slip batu giok yang berisi informasi kembali ke Pulau Binatang Buasro. Tetapi seberapa jauh tempat ini dari Pulau Binatang Buasro? Bahkan jika dia memiliki kemampuan luar angkasa, bagaimana dia bisa mengirimnya kembali? Untuk sementara waktu, dia tidak sabar untuk meminta nasihat Li Wuyi. Li Wuyi tersenyum. Ini hanya penerapan halus dari hukum luar angkasa. Saya akan menjelaskannya nanti. Dengan pencapaian kamu saat ini, tidak sulit bagi kamu untuk mempelajarinya. Petik 2 Yang Kai menyeringai. Terima kasih banyak, senior. Li Wuyi mengangkat tangannya dan berkata. Di dunia ini, mungkin ada banyak orang yang mengolah hukum luar angkasa. Tetapi tidak banyak yang mahir di level kita. Jika saya bisa mendiskusikannya dengan kamu, itu akan bermanfaat bagi saya. Petik 2 Senior terlalu sederhana. Bocah kecil ini harus belajar darimu. Kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Jiu Feng melengkungkan bibirnya dan berkata. Apakah menarik untuk dibanggakan? Namun, Kiong Ki berkata dengan bangga. Meskipun hukum luar angkasa sangat indah. Mereka masih sedikit lebih rendah daripada hukum waktu. Yang Kai segera melirik. Apakah kamu mengerti hukum waktu? Wajah Kiong Ki berkedut saat dia dengan canggung menjawab. Saya tidak mengerti. Dia hanya tunggangan Kaisar Agung Passing of Time. Meskipun dia telah mengikuti Kaisar Agung Passing of Time selama bertahun-tahun dan telah menyaksikan kagungan hukum waktu Kaisar Agung Passing of Time. Dia tidak memiliki pencapaian dalam dao ini. Yang Kai berkata. Kekuatan hukum tergantung pada kekuatannya sendiri. Mata Li Hui berbinar. Kamu benar. Bahkan hukum yang paling kuat pun bergantung pada individunya. Saat dia berbicara. Ekspresi Li Hui tiba-tiba berubah dan dia mengulurkan tangannya. Sebuah slip giyok terbang di udara dan mendarat di telapak tangannya. Jelas. Ada jawaban dari Pulau Binatang Roh. Kecepatan seperti itu. Dalam waktu kurang dari selusin napas. Yang Kai memperkirakan bahwa slip batu giyok Li Hui pasti telah langsung ditransmisikan ke Kaisar Agung Marsial Base. Itulah sebabnya ia dapat memulihkannya dengan sangat cepat. Ekspresi Kiong Ki segera menjadi tegang saat dia menatap Li Hui. Diam-diam mengambil keputusan bahwa selama dia menunjukkan sedikit ketidaknyamanan. Dia akan segera melarikan diri. Dia tidak mau ditempatkan di bawah tahanan rumah di Pulau Binatang Roh. Namun. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Ekspresi Li Hui tetap acuh-ta'acuh seperti biasanya. Tidak menunjukkan sedikitpun kelainan. Menyebabkan jantung Kiong Ki berpacu. Dia tidak tahu sikap seperti apa yang dimiliki Kaisar Agung Marsial Base terhadapnya. Setelah beberapa saat. Li Hui menyelesaikan pemeriksaannya dan melirik Kiong Ki sebelum menoleh ke Yang Kai dan berkata. Tuan berkata. Masalah ini terserah kamu. Mendengar ini. Kiong Ki menghela nafas lega. Tetapi pada saat yang sama. Dia juga menatap Yang Kai dengan gugup. Karena Yang Kai memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Itu akan tergantung pada apakah proposal sebelumnya berpengaruh. Seharusnya efektif. Kiong Ki diam-diam berdoa. Terserah saya. Yang Kai membelai dagunya dan terkekeh. Kaisar Agung benar-benar memberi saya wajah. Li Hui tersenyum dan berkata. Tuan berkata bahwa karena kamu memiliki hubungan dengan Kiong tua. Paling tepat bagi kamu untuk menjaganya. Jika dia benar-benar kembali pada kata-katanya. Tidak akan terlambat bagi pulau binatang roh untuk menghadapinya. Petik 2. Bagus. Yang Kai mengangguk. Karena Kaisar Agung sangat murah hati. Anak ini tidak akan menolak. Beralih ke Ki Kiong. Yang Kai berkata. Kiong tua. Mulai sekarang. Kamu akan mengikuti di sisiku. Kamu telah mendengar kata-kata Kaisar Agung. Di masa depan. Kamu harus melakukan lebih banyak perbuatan baik dan menghilangkan ketenaran kamu sesegera mungkin. Jika kamu berani melakukan perbuatan jahat. Belum lagi Kaisar Agung tidak membiarkan kamu pergi. Bahkan Tuan Muda ini tidak akan memaafkan kamu. Petik 2. Ya, Kiong Ki menjawab dengan hormat sebelum tiba-tiba berkata dengan ekspresi pahit. Tuan Muda. Nama Kiong tua. Dapatkah kamu mengubahnya? Bagaimana, Ki tua? Kiong Ki berkata. Meskipun bukan itu. Itu tidak jauh dari itu. Saat itu. Tuan tua memanggil orang tua ini Xiao Qi. Jadi jika Tuan Muda tidak keberatan. Kamu dapat memanggil Tuan tua ini Xiao Qi. N. Mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Apakah itu yang Kai? Li Wu Yi. Atau Jiu Feng. Semuanya menatapnya dengan aneh. Wajah Yang Kai berkedut saat dia melambaikan tangannya dengan jijik. Kiong tua adalah nama yang bagus. Tidak perlu mengubahnya. Kenapa dia harus memanggilnya Xiao Qi? Putri Mo Huang. Putri kecil dari Pulau Binatang Roh. Juga disebut Xiao Qi. Dia adalah seorang gadis kecil yang lugu sementara Kiong Ki adalah seorang lelaki tua yang galak. Bagaimana Yang Kai bisa memanggilnya seperti itu? Li Wu Yi dan Jiu Feng jelas memiliki pemikiran yang sama. Yang Kai mengangguk dan berkata, kamu harus pergi dulu. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan senior Li. Ya. Jawab Kiong Ki dengan hormat sebelum terbang kekejauhan dan mendarat di atas pohon. Dia menginjak ujung pohon dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya seolah-olah dia sedang mengendarai angin. Jika bukan karena jubah merahnya merusak citranya, dia akan terlihat seperti master dunia lain. Di dalam pavilion, Yang Kai berkata, Tolong beritahu Kaisar Agung bahwa dia dapat yakin tentang masalah harimau bersayap. Saya pasti akan mendisiplinkannya dengan ketat. Petik 2 Jiu Feng berkata, Kamu harus ingat bahwa melangkah terlalu jauh bukanlah hal yang baik. Lagi pula, dia adalah roh suci kuno dan telah hidup lebih lama dariku. Meskipun dia memiliki niat untuk mengenali kamu sebagai tuannya, dan saya tidak bisa melihat sedikitpun keengganan. Tetapi jika kamu mendorongnya terlalu jauh, itu tidak akan baik. Kamu harus tahu batasannya. Aku tahu, Yang Kai mengangguk. Meskipun memiliki roh jahat di sisinya agak merupakan ancaman, Yang Kai bukan penurut. Dia juga bukan seorang greenhorn. Dia akan mengamati sifat Kiong Ki di masa depan. Sekarang masalah dengan Kiong Ki telah diselesaikan. Yang Kai tidak sabar untuk bertanya kepada Li Hui tentang hukum luar angkasa. Sejak dia mulai mengolah pasukan luar angkasa, ini adalah pertama kalinya dia bertanya kepada seseorang tentang hal itu. Jadi Yang Kai tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Li Senior, bagaimana kamu mengirim slip batu giok itu kembali ke pulau binatang roh? Bisakah kamu menunjukkannya untuk saya lagi? Petik 2 Li Hui tersenyum sedikit. Itu tidak sulit. Mengatakan demikian. Dia mengangkat jarinya dan mulai menggambar hukum luar angkasa di atas meja batu di depannya. Yang Kai memfokuskan matanya dan menemukan bahwa dia sedang menggambar diagram Arai yang sangat rumit. Saat dia menggambarnya, Yang Kai tidak bisa menahan untuk mengeluarkan seruan kejutan. Karena dia menemukan bahwa diagram Arai ini agak mirip dengan diagram Arai yang telah dia buat untuk Arai ruang lintas domain. Tetapi juga berbeda. Sesaat kemudian, Li Hui menarik tangannya dan meja batu di depannya tetap tidak berubah. Tetapi Yang Kai dapat dengan jelas merasakan lapisan energi hukum luar angkasa di atas meja batu. Arai tak terlihat ini dicap ke meja batu. Li Hui melemparkan slip batu giok kosong ke Yang Kai dan berkata, Cukup tuangkan sesuatu ke dalamnya. Yang Kai mengangguk dan mencengkeram slip batu giok, menggunakan divine sensenya untuk mengukir merek solnya. Berikan padaku. Jiu Feng mengulurkan tangannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, Yang Kai masih menyerahkan slip giok padanya. Jiu Feng menangkap slip batu giok, dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Yang Kai menatap ke arah di mana Jiu Feng pergi, tenggelam dalam pikirannya. Setelah menunggu sekitar setengah cangkir teh, meja batu di depannya tiba-tiba menyala dengan cahaya putih. Dan ketika Yang Kai menoleh, dia melihat slip batu giok muncul entah dari mana. Yang Kai mengangkat alisnya. Ini. Li Wu Yi tersenyum. Kamu akan tahu begitu kamu melihatnya sendiri. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambil slip batu giok. Setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan bahwa slip giok ini adalah yang baru saja dia tandai dengan jiwanya, yang telah diambil Jiu Feng, dan sekarang muncul di depannya. Li Wu Yi menunjuk ke meja batu dan berkata, saya bisa menggunakan hukum luar angkasa untuk mengukir space beacon. Selama saya meninggalkan space beacon, Li ini akan dapat langsung berteleportasi ke sana. Petik 2. Mata Yang Kai berbinar. Ini persis sama dengan space array. Li Wu Yi menganggup dan berkata, itu benar. Biasanya, ketika kamu menggunakan space array, kamu menggunakannya untuk memindahkan orang sementara saya menggunakan artefak teleportasi. Kesulitannya sedikit lebih rendah. Tetapi prinsipnya sama. Petik 2. Yang Kai mendecahkan lidahnya dengan heran. Meja batu ini hanya batu biasa. Tetapi masih bisa meninggalkan tanda luar angkasa? Li Wu Yi berkata, tentu. Tapi itu hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang singkat. Jika kamu ingin menyimpannya untuk waktu yang lama, kamu harus menggunakan beberapa bahan khusus. Yang Kai mengangkat alisnya. Space spirit crystal atau space spirit jade? Li Wu Yi tersenyum, Ya? Saya mengerti. Kata Yang Kai. Tidak dapat menahan kegembiraannya. Seolah-olah dia baru saja mendapatkan harta yang berharga. Jika metode seperti itu digunakan untuk mengirimkan pesan, itu akan sangat berguna. Berkali-kali lebih baik daripada kompas pesan. Kompas pesan memiliki jangkauan terbatas. Jadi jika terlalu jauh, tidak mungkin mengirim pesan. Tetapi metode ini berbeda. Tidak peduli seberapa jauh itu, itu bisa mencapai mereka dalam sekejap. Kaisar Agung Marsial Base pasti memiliki suar luar angkasa yang ditinggalkan oleh Li Wu Yi. Itulah sebabnya Jade Slip dapat segera memindahkannya kembali. Sejalan dengan itu, Kaisar Agung Marsial Base juga dapat segera kembali. Hati Yang Kai terbakar panas ketika dia segera mulai mengukir Space Bacon di atas meja batu di depannya. Li Wu Yi menyaksikan dari pinggir lapangan. Sesekali mengoreksinya, memungkinkannya menguasai metode ini dalam waktu singkat. Segera, Space Bacon baru terbentuk. Yang Kai berdiri dan tertawa, Aku akan segera kembali. Dalam sekejap, dia terbang keluar dan menabrak Jiu Feng yang kembali. Saat dia melewatinya, Jiu Feng meliriknya dengan curiga sebelum menoleh ke Li Wu Yi dan bertanya, Apakah dia mempelajarinya? Li Wu Yi menganggup, Pencapaiannya dalam hukum luar angkasa tidak jauh lebih buruk dariku. Yang dia kekurangan hanyalah waktu dan akumulasi. Secara alami, dia akan dapat mempelajari beberapa trik kecil segera setelah dia mempelajarinya. Petik 2 Jiu Feng berkata, Kamu sangat senang. Apa yang membuat kamu senang karena keahlianmu dicuri? Li Wu Yi tersenyum sedikit. Dengan Li Wu Yan di dunia ini, Apakah kamu bahagia? Ekspresi Jiu Feng berubah saat dia menganggup. Begitu. Saat mereka berbicara, cahaya melintas dari meja batu di depan mereka dan kristal sos bermutu tinggi muncul dari udara tipis. Li Wu Yi mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Menimbangnya beberapa kali sebelum berkata, Kamu telah belajar cara menggambar kesimpulan. Sebelum dia selesai berbicara, objek lain muncul di depannya. Itu adalah batu besar seberat 100 kg. Tidak diketahui di mana yang Kai menemukannya. Tetapi dia melemparkannya melalui space beacon. Tapi ini bukan akhir. Meja batu berkelebat lagi. Dan serigala raksasa setinggi 10 meter tiba-tiba muncul di depan Li Wu Yi. Itu adalah salah satu monster base yang dapat ditemukan di mana-mana di lembah serigala surgawi. Nilai monster base ini tidak rendah. Dan setidaknya pada tahap daosos. Begitu muncul, ia memasang ekspresi yang sangat ketakutan. Dan dengan melolong, ia membuka mulutnya dan meludahkan bilah angin ke Li Wu Yi. Li Wu Yi menjentikkan jarinya dan menghancurkan bilah angin. Tertawa. Itu bukan urusanku. Kamu telah menemukan orang yang salah. Dengan sapuan tangannya lagi, angin sepoi-sepoi bertiup dan membawa serigala raksasa itu sejauh seribu meter sebelum meletakkannya. Serigala raksasa telah ketakutan karena perubahan mendadak ini dan sekarang setelah melarikan diri, ia segera melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, menghilang dalam sekejap mata. Dengan sekejap, Yang Kai kembali ke pavilion dan berkata dengan serius, teknik ini memiliki beberapa batasan pada ukuran dan berat teleportasi. Jika melebihi batas ini, itu akan sia-sia. Tetik 2. Li Wu Yi menjawab, Tentu saja. Jika tidak ada batasan, tidak bisakah kamu memindahkan gunung? Namun, itu lebih dari cukup untuk mengirim pesan. Senior benar. Yang Kai mengangguk. Tapi bisa mengirimkan makhluk hidup sudah sangat mengesankan. Ngomong-ngomong, Senior. Metode ini seharusnya bisa mengangkut orang, kan? Li Wu Yi menjawab, Tentu saja. Yang Kai mengelus dagunya. Jika aku meninggalkan Space Bacon di berbagai bagian Starboundary, bukankah itu berarti aku bisa pergi kemanapun aku mau di masa depan? Ini jauh lebih nyaman daripada menghancurkan Void. Dan juga lebih nyaman daripada menyiapkan Space Array. Namun, meskipun nyaman, itu tidak dapat digunakan dalam skala besar. Jadi tidak senyaman Space Array. Li Wu Yi menjawab, Secara logika, Ya. Aku ingin tahu apakah mengukir Space Bacon pada Space Spirit Jade itu sama? Li Wu Yi tersenyum sedikit. Kamu bisa mencobanya. Yang Kai tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan Space Spirit Jade seukuran telapak tangan dan mulai mengukir. Meskipun ukuran Space Spirit Jade agak kecil, dengan pengalamannya, dia secara alami dapat dengan mudah memadatkan Space Bacon Array ke dalamnya. Setelah menyelesaikan ukiran, Yang Kai dengan hati-hati memeriksanya untuk memastikan tidak ada masalah. Jantung Yang Kai berdetak kencang saat dia menoleh ke Li Wu Yi dan berkata, Senior, tolong beri kami cara untuk menghubungi satu sama lain. Di masa depan, akan lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi. Petik 2. Itulah tepatnya yang saya pikirkan. Li Wu Yi tersenyum. Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kamu untuk mempertimbangkan ini. Tetapi saya tidak berharap kamu mengingatnya begitu cepat. Yang Kai menyeringai. Saya tiba-tiba mendapat inspirasi. Li Wu Yi mengulurkan tangannya dan menyerahkan manik bundar. Itu jelas terbuat dari Space Spirit Jade dan telah dirangkai dengan hati-hati dengan seutas sutera surgawi. Meskipun metode ini nyaman untuk berkomunikasi, kamu tidak dapat mengisolasi Space Beacon. Jika ditempatkan di Space Ring, itu tidak akan berguna. Kamu dapat memakai ini di tangan kamu dan jika saya ingin menghubungi kamu di masa mendatang, saya dapat menghubungi kamu kapan saja. Senior benar-benar perhatian. Yang Kai melirik gelang yang dikenakannya di pergelangan tangannya dan memperkirakan bahwa dia pasti telah meninggalkan metode komunikasi ini dengan banyak orang. Melihat manik giok roh luar angkasa Li Wu Yi dan kemudian miliknya, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan agak malu. Jadi dia dengan cepat berkata, saya juga akan mendapatkan yang serupa untuk senior. Jika tidak maka tidak akan mudah dibawa. Petik 2. Li Wu Yi menganggup. Bagus. Yang Kai segera mulai memolesnya dengan hati-hati. Dan segera, Space Spirit Jadebit baru diproduksi. Baru pada saat itulah kedua belah pihak bertukar suar komunikasi. Li Wu Yi melanjutkan dengan serius. Kamu dan aku sama-sama mahir dalam kekuatan ruang. Dan masing-masing dari kita memiliki suar sendiri. Jadi mengirimkan pesan cukup nyaman. Kita hanya perlu satu pemikiran untuk mengirim giok keluar. Tetapi jika orang lain ingin melakukannya, mereka perlu menggunakan satu set manik-manik giok roh luar angkasa karena mereka tidak memiliki kekuatan ruang. Sehingga mereka tidak dapat secara akurat menemukan kita dan hanya dapat menggunakan set manik-manik giok roh luar angkasa untuk menemukan kita. Aku mengerti. Yang Kai menganggup. Bahkan jika Li Wu Yi tidak menyebutkan bagian ini. Yang Kai sudah memikirkannya. Ketika Jiu Feng telah mengirim slip giok kembali. Meskipun dia tidak menggunakan Space Spirit Jadebit. Li Wu Yi telah meninggalkan Space Force-nya sendiri di slip giok. Jadi Jiu Feng hanya perlu mengaktifkannya sedikit untuk mengembalikannya. Dia kemudian melanjutkan. Tidak sopan untuk tidak membalas. Karena bocah kecil ini telah mempelajari metode Space Bacon dari senior. Saya harap senior dapat mengevaluasi Space Arrayi bocah kecil ini. Petik 2 Li Wu Yi bertanya dengan penuh semangat. Kamu tahu cara mengatur Space Arrayi? Yang Kai tersenyum tipis. Memasang ekspresi yang tak terduga. Saya harap senior bisa menunggu dan melihat. Tetapi hal ini cukup sulit untuk diatur. Ini tidak seindah metode senior. Jadi silakan santai. Petik 2 Aturan Space Arrayi adalah sesuatu yang sudah akrab dengan Yang Kai. Jadi dia tidak bergerak dari tempatnya dan malah mulai bekerja di ruang terbuka di sebelah pavilion. Li Wu Yi berdiri di samping dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya berfluktuasi antara kejutan, kebingungan, keterkejutan, dan pencerahan mendadak. Seolah-olah dia telah mendapatkan banyak hanya dengan mengamati. Setengah hari kemudian, Space Arrayi selesai. Yang Kai memeriksanya dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia menoleh ke Li Wu Yi dan berkata, Senior, tolong lihat. Li Wu Yi meliriknya dengan penuh arti sebelum melangkah ke Space Arrayi. Space loss-nya melonjak saat dia menutup matanya dan mulai memahami. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Pembatasan macam apa yang kamu lakukan pada Space Arrayi ini? Tampaknya hanya metode khusus yang dapat mengaktifkannya. Yang Kai menyeringai, Senior benar, Space Arrayi yang dibuat oleh tangan saya hanya dapat diaktifkan dengan Space Token yang saya sempurnakan secara khusus. Kalau tidak, bahkan jika kamu menempati Arrayi ini, itu tidak akan berguna. Petik 2 Li Wu Yi menganggup dan berkata, Pembatasan ini sangat indah, dan juga menghilangkan kelemahan penggunaannya. N. Sepertinya menghubungkan banyak tempat, tapi... Tapi apa? Yang Kai tersenyum padanya. Alis Li Wu Yi berkerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tapi kenapa rasanya jaraknya begitu jauh? Tiba-tiba, dia membuka matanya dan bertanya, Apakah ini Arrayi Ruang Lintas Domain? Arrayi Ruang Lintas Domain, Jiu Feng juga terkejut. Mulutnya yang kecil membentuk bentuk lingkaran saat dia menatap Li Wu Yi. Apakah kamu yakin? Li Wu Yi perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak tahu di mana spirit Arrayi ini terhubung. Tempat-tempat itu berjauhan satu sama lain. Ini jelas bukan spes Arrayi biasa yang dapat terhubung bersama. Sudah lama melampaui batasnya. Yang Kai, apakah ini benar-benar Arrayi Antariksa Lintas Domain? Yang Kai menganggup. Mata senior tajam. Ini memang Arrayi Ruang Lintas Domain. Jiu Feng menoleh dan menatapnya dengan tak percaya. Wah, kamu benar-benar dapat mengatur Arrayi Ruang Lintas Domain? Yang Kai berkata dengan gugup. Dibandingkan dengan teknik spes Becken Senior Li. Itu agak terlalu besar dan kurang gesit. Jiu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Secara komparatif, metodenya cukup kecil. Li Wu Yi menutup telinga terhadap ini dan berdiri di atas Arrayi Ruang. Dengan hati-hati memeriksanya, ekspresi takjub di wajahnya. Dia juga pernah melihat cross-domain spes Arrayi sebelumnya. Tetapi tidak banyak di seluruh Starboundari. Semuanya telah diturunkan dari zaman kuno. Dan meskipun beberapa dari mereka masih utuh. Mereka tidak lagi dapat digunakan. Dia telah mempelajarinya dengan cermat selama bertahun-tahun. Tetapi dia tidak pernah mampu mengungkap misteri yang terkandung di dalamnya. Selama waktu itulah dia bisa memahami spes Becken. Tanpa diduga, Yang Kai dapat mengatur Arrayi Ruang Lintas Domain. Di mana Arrayi Ruang ini terhubung? Li Wu Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu dapat pergi ke Domain Selatan atau Domain Utara. Serta Tanah Kunoliar Domain Timur. Li Wu Yi terkekeh. Sepertinya kamu pernah ke banyak tempat. Hanya ketika Yang Kai secara pribadi pergi ke tempat-tempat itu dan mengatur spes Arrays. Mereka dapat terhubung satu sama lain dan berteleportasi. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ini? Yang Kai juga cukup mudah. Namun dia sebenarnya telah melakukan perjalanan di antara beberapa Domain Batas Bintang. Bahkan pergi ke tempat-tempat seperti Tanah Kunoliar. Dan bahkan meninggalkan spes Arrayi. Pengalaman dan pengetahuannya jauh melampaui rekan-rekannya. Merenung sejenak. Li Wu Yi berkata. Saya agak penasaran. Dari mana kamu mendapatkan diagram Arrayi itu? Apakah kamu sendiri yang memahaminya? Fondasi spes Arrayi ada di spirit Arrayi ini. Tanpa spirit Arrayi ini. Spes Arrayi ini tidak lebih dari benda mati. Sama sekali tidak berguna. Namun. Li Wu Yi telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba memahami Arrayi Roh semacam ini. Tetapi dia masih belum bisa memahaminya. Sekarang dia benar-benar telah melihat Arrayi Roh lengkap di tangan Yang Kai. Dia secara alami sangat ingin tahu. Yang Kai berpikir sejenak sebelum bertanya. Apakah senior mengenal Yang Yan? Yang Yan. Li Wu Yi mengerutkan kening. Yang Yan dari Star Court? Yang Kai tersenyum. Sepertinya senior mengenalnya. Jiu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu mengenalnya? Yang Kai menjawab. Dia dan aku bisa dianggap sebagai teman lama. Seorang teman lama. Li Wu Yi dan Jiu Feng saling melirik. Keduanya agak terdiam. Yang Yan adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan mereka. Meskipun kultivasi Yang Kai tidak buruk. Dia hanya alam Kaisar Orde Kedua. Dan dia berusia paling banyak seratus tahun. Namun dia benar-benar menyebut Yang Yan sebagai teman lama. Jika orang lain mengatakan ini. Mereka berdua pasti akan berpikir mereka membual. Tetapi karena orang yang mengatakan ini adalah Yang Kai. Itu tidak akan terlalu mendadak. Kalian berdua juga tahu bahwa aku berasal dari Starfield alam bawah. Saat itu. Yang Yan juga berada di Starfield itu. Tetapi tubuh utamanya terluka dan tertidur lelap. Jadi dia bisa memanifestasikan Doppelganger. Pada saat itu. Saya bertemu dengan Doppelganger-nya dan mendapatkan diagram arai luar angkasa darinya. Saat Yang Kai berbicara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat masa lalu dan menghela nafas. Saat itu. Dia sangat memperhatikanku. Ini benar-benar dia? Li Wu Yi sedikit bingung. Jiu Feng berkata. Saya mendengar bahwa wanita ini mahir dalam arai dan artefak. Saya tidak tahu apakah itu benar. Tetapi jika itu benar-benar dia, itu masuk akal. Yang Yan mungkin tidak mahir dalam hukum luar angkasa. Tetapi pencapaiannya dalam Dao Arai sangat tinggi. Diperkirakan Nanmen Dachun benar-benar tidak ada bandingannya dengannya. Space Arai juga dianggap sebagai jenis Arai. Jadi tidak mengherankan bagi Yang Yan untuk mengetahuinya. Hanya saja karena dia tidak memiliki Space Force. Dia tidak dapat mengatur Space Arai. Li Wu Yi mengangguk. Berbicara tentang wanita ini. Aku ingat sebuah rumor. Apa, Jiu Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Li Wu Yi berkata. Pernah ada seseorang yang memiliki pencapaian luar biasa dalam hukum luar angkasa dan bahkan memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Agung melalui penggunaan kekuatan luar angkasa. Bahkan aku yang sekarang agak kalah dengannya. Orang ini bisa dikatakan sebagai bakat luar biasa yang sudah ada sejak dahulu kala. Namun, kemudian, dia menghilang tanpa alasan dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dikatakan bahwa orang ini mengenal Yang Yan dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Mengatakan demikian. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi aku tidak tahu apakah rumor itu benar. Bahkan dia sendiri tidak bisa memastikan. Tetapi ekspresi Yang Kai berubah ketika dia mendengar ini. Karena ketika Yang Yan menyerahkan Manik Batas Misterius, dia mengatakan bahwa Manik Batas Misterius ini milik temannya. Adapun siapa temannya. Apakah dia hidup atau mati. Yang Yan tidak menyebutkannya sama sekali. Hanya karena Yang Kai mahir dalam pasukan luar angkasa dan dapat menggunakan Manik Batas Misterius, dia memberikannya kepadanya. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dikatakan Li Wui, Yang Kai merasa bahwa rumor ini sangat mungkin benar. Manik Batas Misterius adalah dunianya sendiri. Tetapi tidak terbentuk secara alami. Jadi itu pasti telah disempurnakan secara artifisial. Untuk dapat memperbaiki hal seperti itu, pencapaian seseorang dalam hukum luar angkasa harus sangat tinggi. Jadi diri Yang Kai saat ini seharusnya tidak dapat dibandingkan. Jiu Feng tersenyum. Karena itu hanya desas-desus. Itu tidak akurat. Li Wui tidak bisa menahan tawa. Baik. Tapi arai roh ini telah memberi saya banyak inspirasi. Izinkan saya untuk memahaminya lebih lama lagi. Mengatakan demikian. Dia menutup matanya dan berdiri di sana dengan tenang. Yang Kai dan Jiu Feng kembali ke pavilion untuk mengobrol. Setelah dua jam penuh, Li Wui kembali dengan ekspresi gembira di wajahnya. Melihat Yang Kai. Dia berkata. Ketika saya kembali ke pulau Spirit Base. Kamu harus pergi dan mengatur Space Array di pulau itu. Pada saat itu. Akan lebih nyaman bagi semua orang untuk bepergian bersama. Yang Kai tertawa. Saya tidak bisa meminta lebih. Li Wui memiliki Space Spirit Jadebit yang baru saja disempurnakan oleh Yang Kai. Jadi selama pihak lain mengirim kabar. Yang Kai dapat segera berangkat ke Spirit Base Island dan mengatur Space Array lainnya. Dia menegakkan wajahnya dan berkata. Ada satu hal lagi yang harus saya tanyakan kepada senior. Li Wui berkata. Silakan. Yang Kai melanjutkan. Ketika saya bertarung melawan dua sekte besar. Dunia ini tertutup. Tetapi ketika saya mencoba merasakannya dengan hati-hati. Saya tidak dapat menemukan jejak Array besar. Saya tidak mengerti. Tanpa grid Array. Bagaimana Changmo menutup dunia ini? Meskipun dia mengaku berkultivasi Space Force. Dari pengamatanku. Pencapaiannya di Space Force tidak terlalu tinggi. Mungkin hanya di elementari realem. Jika itu masalahnya. Mengapa dia memiliki kemampuan seperti itu? Dia harus mencari tahu masalah ini. Jika tidak. Jika dia menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Jika dia ingin menutup dunia ini. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Yangkai menatapnya dengan haus akan pengetahuan. Li Wuyi mau tidak mau menunjukkan ekspresi malu. Sementara Jiu Feng terkikik dari samping. Yangkai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa senior tertawa? Apa yang lucu dari pertanyaan ini? Jiu Feng tersenyum dan berkata. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang untuk ini. Salahkan bajingan itu Li Wuyi. Bukan Chang Mo yang menyegel dunia. Tapi dia mendengar ini. Yangkai terkejut. Kalian berdua sudah tiba pada waktu itu? Jiu Feng melambaikan tangannya. Bukan itu maksudku. Maksudku. Li Wuyi menghela nafas. Lupakan saja. Aku akan menjelaskannya. Membersihkan tenggorokannya. Dia berkata. Seperti ini. Yangkai. Kamu tahu bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang mengolah hukum luar angkasa. Jadi jarang bagi kita untuk bertemu orang-orang yang memiliki dao yang sama dengan kita. Terus terang. Jika saya tidak bertemu kamu hari ini. Di seluruh batas bintang. Hampir tidak ada orang yang bisa berkomunikasi dengan saya di jalan ini. Seperti kata pepatah. Kesepian di puncak dunia. Jika seseorang meminta nasihat saya tentang hukum luar angkasa. Saya tidak akan pelit dan akan mengajari mereka segalanya. Yangkai berkata dengan sungguh-sungguh. Kebajikan senior benar-benar mengagumkan. Rasa malu di wajah Li Wuyi menjadi semakin jelas saat dia menggaruk dagunya dan berkata. Beberapa bulan yang lalu. Changmo tiba-tiba pergi ke pulau binatang buas roh dan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa pertanyaan tentang hukum luar angkasa. N. Saya mengobrol dengannya sebentar. Petik 2. Melihat Yangkai dengan ekspresi malu. Dia berkata. Jangan bicara tentang hal-hal lain untuk saat ini. Salah satunya adalah bagaimana menggunakan metode yang paling efektif untuk menyegel seluruh dunia. Rahang Yangkai jatuh saat dia menatap kosong sejenak sebelum bertanya. Jadi, senior adalah orang yang mengajari Changmo cara menyegel dunia ini. Li Wuyi terbatuk ringan sambil mengepalkan tinjunya. Saya sudah mengenal Changmo selama bertahun-tahun. Meskipun kami tidak memiliki hubungan dekat. Itu tidak buruk. Dia memiliki beberapa pencapaian di Dao of Space. Ini. N. Saya benar-benar tidak berpikir tujuannya adalah untuk berurusan dengan kamu. Jika dia tahu bahwa Changmo memiliki motif tersembunyi, bagaimana mungkin Li Wuyi memberikan pengalamannya untuk menyakiti Yangkai? Omong-omong, dia tidak tahu keluhan apa yang dimiliki Yangkai dan Changmo satu sama lain. Perbedaan status dan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Salah satunya adalah Kaisar Sudo. Seorang pembudidaya pengadilan bintang yang dihormati. Dan yang lainnya adalah bintang yang sedang naik daun. Alam Kaisar Orde Kedua Kedua orang ini, jika tidak ada yang salah, tidak akan berpapasan selama ratusan tahun. Itu sebabnya ketika Changmo pergi untuk meminta nasihat, Li Wuyi tidak berusaha menyembunyikan apapun. Sekarang Yangkai bertanya, Li Wuyi juga merasa canggung. Meskipun itu tidak disengaja, itu masih menyebabkan masalah bagi Yangkai. Untungnya, fondasi Yangkai tidak lemah. Jika tidak, jika itu adalah alam Kaisar Orde Kedua lainnya, dia akan jatuh ke tangan Changmo sejak lama. Pada saat itu, apakah dia hidup atau mati akan tergantung pada Changmo. Jadi begitulah, Yangkai mengangguk ringan dan tersenyum. Senior tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Beberapa orang memiliki motif tersembunyi. Tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan senior. Li Wuyi berkata dengan gugup. Li ini agak bertanggung jawab. Untungnya tidak ada yang terjadi. Yangkai mengubah topik pembicaraan. Lalu teknik seperti apa yang senior ajarkan padanya? Dengan pencapaiannya di Dao of Space, dia benar-benar mampu menutup dunia ini tanpa ada yang memperhatikan. Boca kecil ini benar-benar ingin tahu tentang ini. Petik 2 Li Wuyi berkata, Ruang itu sendiri sudah lengkap dan utuh. Bahkan jika rusak, itu akan menjalani perbaikan sendiri di bawah pengaruh hukum dunia. Saya pikir kamu harus memahami hal ini. Petik 2 Yangkai mengangguk. Tentu saja aku mengerti. Boca kecil ini juga telah merobek ruang berkali-kali. Petik 2 Li Wuyi tersenyum sedikit. Ketika kamu merobek ruang terbuka. Apakah kamu memperhatikan perbedaan kekuatan antara space barrier? Yangkai mengangguk berulang kali. Itu benar. Beberapa tempat memiliki ruang yang sangat padat. Sementara beberapa tempat memiliki ruang yang relatif lemah. Dibutuhkan dua kali upaya untuk merobek ruang terbuka di tempat-tempat itu. Tetapi di titik-titik yang lemah. Itu dapat dengan mudah dihancurkan. Petik 2 Li Wuyi berkata. Itu benar. Ada ruang yang lemah dan padat. Dan titik lemah itu disebut space node. Node luar angkasa. Yangkai mengangkat alisnya. Dengan lambayan tangannya. Li Wuyi mengirimkan hukum luar angkasanya. Yang mencakup radius seribu meter. Menurut kamu. Berapa banyak node ruang yang dimiliki ruang ini? Yangkai memejamkan matanya sejenak sebelum membukanya dan berkata. 3. 300 meter dari tangan kiri senior. Punggungmu 150 meter. Dan kananmu 700 meter. Ada tiga dari mereka. Jika kamu ingin berteleportasi. Kamu perlu menggunakan tiga simpul ruang angkasa ini untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Tetapi jika itu masalahnya. Saat Li Wuyi berbicara. Hukum luar angkasa berubah lagi. Bersinar cemerlang seolah-olah dipenuhi dengan benda-benda nyata. Ekspresi Yangkai berubah. Dunia telah disegel. Li Wuyi tersenyum padanya dan menarik kemampuan ilahinya. Apakah kamu mengerti sekarang? Yangkai merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya. Apakah senior berarti bahwa selama saya menggunakan semacam metode untuk menyegel simpul ruang angkasa ini. Saya akan dapat membentuk penghalang antara surga dan bumi. Sehingga tidak mungkin untuk aku untuk berteleportasi? Itu benar. Li Wuyi mengangguk. Jika kamu membandingkan surga dan bumi dengan sebuah botol. Maka simpul ruang angkasa ini adalah lubang di dalam botol. Ketika kamu dan aku berteleportasi. Kita harus melewati lubang ini untuk melarikan diri dari botol ini. Tapi begitu lubang ini terhalang. Kamu dan aku hanya bisa terjebak di dalamnya. Ini bukan pertama kalinya Yangkai mendengar dunia adalah botol. Tetapi penjelasan Li Wuyi mudah dimengerti. Sebenarnya, Yangkai sudah lama menyadari hal ini dan telah menggunakannya. Tetapi setelah peringatan Li Wuyi, dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Namun, dia juga agak bingung dan bertanya. Pencapaian senior dalam hukum luar angkasa secara alami bukan masalah. Tetapi bagaimana Chang Moe bisa mencapai ini? Dengan pencapaiannya di Dow of Space. Bahkan jika dia bisa mendeteksi simpul spasial itu. Tidak mungkin baginya untuk memblokirnya tanpa ada yang memperhatikan, kan? Li Wuyi berkata. Dia pasti meminjam kekuatan beberapa artefak. Pada saat itu, saya juga memberinya saran ini. Tetapi sekarang sepertinya dia pasti telah menemukan seseorang untuk memperbaiki beberapa hal. Adapun apa hal-hal itu, kami tidak dapat menemukannya sekarang. Pertempuran antara kamu dan dia telah menghancurkan segelnya. Faktanya, meskipun teknik ini dapat menyegel dunia, jika pertempuran menjadi terlalu intens, itu juga dapat memecahkan segel. Yang Kai menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Tetapi jika dia memiliki kemampuan untuk menghancurkanku, dia dapat dengan mudah menangkapku. Chang Moe telah menghitung semuanya dengan sempurna. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia prediksi adalah kekuatan sejati Yang Kai. Jika itu adalah alam Kaisar Orde Kedua lainnya. Bahkan jika mereka mahir dalam hukum luar angkasa, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Namun, Chang Moe kebetulan bertemu Yang Kai, yang telah berubah menjadi naga 100 meter dan menggabungkan perwujudannya untuk melawannya. Namun, sekarang dia mengerti situasi ini. Dia tidak akan lagi dengan mudah menjadi sasaran orang lain di masa depan. Paling tidak, dia akan bisa mengambil tindakan pencegahan. Bahkan jika simpul spasial disegel lagi, dia bisa memikirkan cara untuk membebaskan diri. Di dalam pavilion, matahari terbit dan bulan terbit, Yang Kai dan Li Wuyi duduk berhadapan, mengobrol santai sementara Ji Ufeng duduk di samping mereka, tampak bosan. Percakapan antara keduanya berlangsung selama tiga hari. Selama tiga hari ini, Tang Seng dan Kian Siu Ying dari Lembah Serigala Surgawi secara alami datang berkunjung beberapa kali. Lagi pula, Li Wuyi dan Ji Ufeng datang sebagai tamu. Jadi sebagai tuan rumah. Mereka harus bertindak sebagai tuan rumah. Tapi siapa tahu mereka bahkan tidak bisa bertemu. Bahkan sebelum mereka mendekati pavilion, mereka merasakan ruang di sekitar mereka bergetar. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Melihat ke atas, Yang Kai dan Li Wuyi sesekali tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memberi isyarat sesuatu. Mendesah dalam hati. Masa depan Yang Kai memang menjanjikan. Dengan kultifasi realem Kaisar Orde Kedua, dia sebenarnya bisa duduk dan mendiskusikan Dao dengan karakter seperti Li Wuyi. Bagaimana dia bisa diremehkan ketika dia dewasa? Lembah Serigala Surgawi benar-benar melewatkan kesempatan emas yang diberikan oleh surga. Tang Seng menghela nafas dalam hatinya. Setelah hidup selama bertahun-tahun, visinya masih kalah dengan muridnya sendiri. Tiga hari kemudian, Yang Kai bersemangat. Dan mata Li Wuyi juga bersinar terang. Meskipun mereka telah duduk di sini dan mendiskusikan hukum luar angkasa, tak satupun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, keduanya bersemangat tinggi. Keduanya telah membuat keuntungan besar. Yang Kai tiba-tiba berkata, Senior, bocah ini memiliki permintaan yang lancang. Li Wuyi tersenyum padanya, Kamu ingin melawanku? Yang Kai tertegun, Apakah maksud saya jelas? Li Wuyi tersenyum sedikit. Matamu dipenuhi dengan keinginan. Dan niat bertarungmu meluap. Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Yang Kai mengangguk dan dengan sungguh-sungguh berkata, Saya belum pernah bertarung dengan seseorang yang mahir dalam hukum luar angkasa sebelumnya. Jadi jika saya berani hari ini, saya meminta senior untuk mencerahkan saya. Li Wuyi berkata, Kebetulan sekali, aku juga punya ide yang sama. Keduanya saling melirik. Dan pada saat berikutnya, keduanya terbang keluar dari pavilion dan berdiri terpisah seribu meter. Seolah-olah mereka sudah membahas ini sebelumnya. Yang Kai memasang ekspresi serius, kultivasi senior sangat tinggi. Junior ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Senior, harap berhati-hati. Petik 2. Li Wuyi berkata, Meskipun aku tidak akan berusaha sekuat tenaga, aku tidak akan terlalu menekannya. Jadi jangan kalah terlalu parah. Yang Kai menyeringai dan berteriak, Senior, tolong ambil ini. Mengatakan demikian, Yang Kai bertepuk tangan dan pedang bulan raksasa muncul. Yang Kai menyeringai dan berkata, Ini adalah kemampuan ilahi spasial yang dipahami oleh bocah kecil ini sendiri. Moonblade, saya meminta senior untuk mengevaluasinya. Mengatakan demikian, Moonblade hitam pekat menebas ke arah Li Wuyi. Ekspresi Li Wuyi menjadi serius, mengembunkan energi void. Tebasan Moonblade, tidak buruk, tidak buruk. Saat dia berbicara, meskipun ekspresinya serius, ekspresinya santai, menghadapi serangan Moonblade, dia bahkan tidak memiliki niat untuk menghindar. Hanya ketika Moonblade yang besar hendak mencapainya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Saat hukum luar angkasa berfluktuasi, bila bulan yang gelap gulita tiba-tiba menghilang. Kemampuan ilahi luar angkasa ini sebenarnya telah diratakan secara paksa oleh hukum ruang angkasa Li Wuyi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seseorang berhasil menghapus pedang bulan seperti ini. Metode senior bagus, yang Kai memuji, tetapi tangannya tidak ragu sedikitpun. Dengan jentikan jarinya, banyak pedang bulan terbang ke arah Li Wuyi. Tampaknya berniat membunuhnya di tempat. Li Wuyi tidak bisa menahan tawa. Langkah yang sama tidak akan berhasil padaku. Tangan raksasa itu turun dari langit dan pedang bulan menghilang tanpa jejak bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Tiba-tiba, ekspresi Li Wuyi menjadi serius saat dia mengangkat alisnya dan berkata, Jadi, kamu menyembunyikan gerakan membunuh. Yang Kai menyeringai dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Berteriak, pengasingan. Sebuah lubang hitam raksasa muncul di tempat Li Wuyi berada. Seperti binatang tak terlihat yang membuka mulutnya dan menelannya utuh. Lubang hitam melintas dan menghilang. Bersama dengan Li Wuyi. Jiu Feng bertanya dengan penuh semangat. Kamu membunuhnya? Kiong Ki, yang menonton dari jauh. Berbalik untuk melihatnya. Wajahnya berkedut saat dia berpikir. Ada apa dengan wanita ini? Apakah kamu senang bahwa Li Wuyi terbunuh? Bukankah kalian berdua bersama? Yang Kai tidak menjawab. Malah memasang ekspresi serius. Suara Li Wuyi tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Nak, ambil pukulanku. Begitu suaranya jatuh. Tinju muncul di depan Yang Kai tanpa peringatan. Dan itu hanya tinju tanpa lengan atau tubuh. Itu sangat aneh. Tetapi dari warna dan ukuran tinju ini. Tidak diragukan lagi itu adalah tinju Li Wuyi. Yang Kai telah berjaga-jaga begitu lama. Tetapi dia tidak mampu bertahan melawan serangan aneh Li Wuyi. Terperangkap lengah. Sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa mengaktifkan hukum luar angkasa dan berteriak. Nihiliti. Dalam sekejap. Sosoknya menjadi hampir transparan saat dia mendorong dirinya ke dalam kehampaan dalam upaya untuk menghindari serangan ini. Ham, suara Li Wuyi terdengar sedikit terkejut. Seolah-olah dia tidak mengira Yang Kai menggunakan metode seperti itu untuk menghindari tinjunya. Namun, itu saja. Tinju itu tiba-tiba berdesir dan menghilang. Pada saat berikutnya, sosok Yang Kai muncul kembali tidak jauh darinya. Tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia sedang menghadapi musuh besar. Begitu dia muncul, dia menghilang ke dalam kehampaan. Setelah mengulangi proses ini beberapa kali, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan menepuk dadanya dengan senyum basam. Menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, Metode senior mencengangkan. Boca kecil ini mengaku kalah. TSK. Kamu mengaku kalah begitu saja? Jiu Feng melirik, jarang bagi dua orang yang mahir dalam hukum luar angkasa untuk menghadapi pertempuran yang begitu hebat. Dia mengira bahwa pertempuran ini akan menghancurkan bumi. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah hanya dua atau tiga gerakan, Yang Kai sudah menyerah. Menyebabkan dia merasa agak tidak puas. Melihat Yang Kai ke atas dan ke bawah, dia bertanya, Apakah dia memukulmu? Yang Kai mengangguk ringan tetapi tidak menjelaskan. Meskipun Jiu Feng kuat, dia belum bisa melihat dengan jelas serangan Li Wu Yi barusan. Hanya karena tinjunya telah memutar dan berputar di udara, Yang Kai tidak dapat mengelak tidak peduli bagaimana dia mencoba. Pada akhirnya, itu mendarat dengan ringan di tubuh Yang Kai, memungkinkannya untuk mundur sesuka hati. Dalam pertempuran kemampuan luar angkasa, Yang Kai tidak diragukan lagi kalah. Metodenya tidak berguna melawan Li Wu Yi, tetapi Li Wu Yi mampu memukulnya. Ini adalah perbedaan kekuatan yang jelas. Untuk dapat memperoleh bimbingan senior hari ini, bocah kecil ini sangat berterima kasih. Yang Kai menangkupkan tangannya dengan hormat. Bocah kecil ini pasti akan bekerja keras dan berusaha untuk mengalahkan senior suatu hari nanti. Li Wu Yi tertawa. Bagus, aku akan menunggu hari itu. Yang Kai tersenyum dan berkata, Sekarang setelah masalah ini selesai, bocah kecil ini akan pergi. Aku akan mengunjungi kalian berdua di Pulau Binatang Rauh suatu hari nanti. Li Wu Yi mengangkat tangannya dan berkata, Tidak, jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Yang Kai menunjukkan ekspresi bingung. Ada apa? Tunggu sebentar. Kata Li Wu Yi sebelum sosoknya berkedip dan dia tiba-tiba menghilang. Di Finesense Yang Kai tidak dapat mendeteksi aura apapun darinya. Jadi dia tahu bahwa dia menggunakan space beacon untuk berteleportasi ke suatu tempat. Beralih ke Jiu Feng. Memperlihatkan tatapan bertanya. Jiu Feng berkata, Jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa itu. Yang Kai mengangguk. Karena Jiu Feng mengatakan dia tidak tahu. Maka dia pasti tidak tahu. Tidak ada gunanya bertanya. Jadi dia hanya menunggu dengan sabar. Untungnya. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh. Fluktuasi kekuatan spasial yang jelas tiba-tiba muncul di sekitar Jiu Feng. Diikuti oleh sosok Li Wu Yi yang muncul kembali bersama orang lain. Ada seorang gadis muda dengan tanda berbentuk kupu-kupu di wajahnya. Kecantikan gadis muda itu menakjubkan dan temperamennya murni dan polos. Tetapi tanda kupu-kupu besar yang menutupi separuh wajahnya telah merusak kecantikannya secara keseluruhan. Dia mengenakan gaun hijau pas yang menonjolkan sosoknya yang indah. Begitu dia muncul. Gadis muda itu melihat sekeliling dengan ekspresi kosong. Secara kebetulan bertemu dengan mata Yang Kai. Xiao Qi, Yang Kai terkejut. Kakak Yang, mata Mo Xiao Qi berbinar. Kegembiraannya meluap saat dia bergegas keluar dari sisi Li Wu Yi dan bergegas ke sisi Yang Kai. Tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia buru-buru berhenti dan berdiri 10 meter di depan Yang Kai. Tersipu ketika dia bertanya. Apakah itu benar-benar kamu? Kakak Yang? Tentu saja ini aku. Yang Kai tersenyum sedikit. Mengangkat tangannya untuk menyisir rambutnya. Sepertinya ingin Mo Xiao Qi melihat lebih jelas. Bagaimana kamu berakhir di wilayah timur? Mo Xiao Qi bertanya dengan heran. Mengerucutkan bibir merahnya. Saya datang ke sini untuk mengurus beberapa hal dan kebetulan bertemu dengan senior Li dan senior Jiufeng. Mo Xiao Qi menatapnya dari atas ke bawah dan cemberut. Kamu datang ke wilayah timur tetapi kamu bahkan tidak mengunjungiku di pulau binatang roh. Kakak Yang, apakah kamu sudah melupakanku? Yang Kai tersenyum. Tidak. Saya awalnya berencana untuk pergi ke pulau binatang buas roh. Tetapi karena saya tidak tahu jalan ke pulau binatang buas roh, saya tertunda. Jadi seperti itu, Mo Xiao Qi mengangguk. Meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan nada agak senang. Baiklah. Di masa depan ketika kamu tiba di wilayah timur. Ingatlah untuk mengunjungi pulau binatang roh sesegera mungkin. Petik 2 Dimengerti Yang Kai mengangguk berulang kali. Tidak jauh dari sana. Li Wu Yi dan Jiu Feng menyaksikan dalam diam. Keduanya menghela nafas. Divine Sense Jiu Feng mentransmisikan. Situasi ini tidak terlihat bagus. Mengapa kamu membawa gadis kecil ini ke sini? Li Wu Yi menjawab. Beberapa hari yang lalu. Ketika saya mengirim pesan ke Kaisar Agung. Saya menyebutkan bahwa Yang Kai akan pergi ke pulau naga. Jadi Kaisar Agung mengirim saya kembali untuk menjemput Xiao Qi. Mengatakan bahwa dia menginginkan Xiao Qi dan Yang Kai pergi ke pulau naga untuk menemuinya. Ketika Jiu Feng mendengar ini. Dia mengerti dan menghela nafas lagi. Sudah waktunya mereka bertemu. Sudah lebih dari 20 tahun. Sejak dia lahir. Dia belum melihat ibunya. Anak yang malang. Ketika dia masih muda. Dia terus bertanya padaku apakah dia dijemput oleh Kaisar Agung. Li Wu Yi berkata. Operasi sebelumnya terlalu berbahaya. Jadi dia tidak membawa Xiao Qi bersama kami. Dia menyebabkan banyak masalah. Kata-kata ini membuat Jiu Feng mengingat kejadian lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat dia mengangguk dan berkata. Itu bagus. Bukan hal yang buruk untuk pergi. Tetapi Kaisar Agung tidak khawatir tentang naga island merawatnya. Itu benar. Dengan Nyonya yang merawatnya. Dragon Island tidak akan melakukan apapun pada Xiao Qi. Belum lagi Little Boy yang juga telah pergi. Pulau naga mungkin akan terganggu oleh masalahnya kali ini. Jadi bagaimana mereka bisa peduli dengan Xiao Qi? Hehehe. Kaisar Agung benar-benar memiliki rencana yang bagus. Dia ingin Little Boy yang menjadi yang pertama menanggung beban sehingga Xiao Qi dan Nyonya dapat mengobrol dengan baik. Petik 2 Mereka berdua diam-diam berbicara dengan Divine Sense mereka sementara yang Kai dan Mo Xiao Qi juga berbisik di antara mereka sendiri. Setelah mengobrol sebentar, Mo Xiao Qi mengerutkan bibirnya dan tersenyum sementara Yang Kai menggelengkan kepalanya. Li Hui perlahan berjalan ke depan dan berkata. Yang Kai. Karena kamu akan pergi ke Pulau Naga kali ini. Bawalah Xiao Qi bersamamu. Di sana, seseorang ingin melihatnya. Petik 2 Mendengar ini, Yang Kai melirik Mo Xiao Qi dan mengerti apa yang sedang terjadi. Berkonsentrasi pada Fusuan yang merindukan putrinya. Dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Li Hui. Apakah Xiao Qi tahu? Li Hui mengangguk sedikit dan mengirim transmisi suara. Dia tahu. Kaisar Agung tidak menyembunyikan ini darinya. Tetapi ketika saatnya tiba, aku akan membutuhkan bantuanmu. Yang Kai berkata dengan serius. Senior. Jangan khawatir. Boca kecil ini tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Xiao Qi. Li Hui tersenyum dan berkata. Jika kita masih khawatir, Kaisar Agung tidak akan membiarkan Xiao Qi datang ke sini. N. Setelah masalah ini diselesaikan, ingatlah untuk mengirim Xiao Qi kembali ke Pulau Binatang Roh. Petik 2 Aku akan mengingatnya. Mengatakan demikian. Dia menangkupkan tangannya dan berkata. Karena itu masalahnya. Boca kecil itu akan pergi dulu. Hati-hati. Li Hui mengangguk. Yang Kai menoleh ke samping dan melihat Lan He menoleh. Yang Kai tersenyum dan melambai padanya. Menyebabkan Lan He tertegun sejenak sebelum dia juga mengerti dan melambai kembali. Tidak melihat Ling Yin Kin. Yang Kai tidak mengganggu ketenangannya dan malah memanggil Kiong Qi. Ayo pergi. Kiong Qi melangkah maju dan menilai Mo Xiao Qi. Berpikir bahwa tidak heran Tuan Muda begitu jijik dengan julukannya. Ternyata ada seorang gadis kecil bernama Xiao Qi. Ekspresi garang di wajahnya membuat Mo Xiao Qi agak cemas. Dan sebuah pikiran segera muncul di benaknya. Orang tua ini tidak baik. Kiong Qi tersenyum padanya sementara Mo Xiao Qi menjulurkan lidahnya. Tampak ketakutan. Wajah Kiong Qi segera menjadi suram saat dia berbalik dan melihat Yang Kai menatap lurus ke arahnya. Dengan cepat bertanya. Instruksi apalagi yang dimiliki Tuan Muda? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Apalagi, karena kamu telah mengakui saya sebagai Tuan Kamu. Itu adalah tanggung jawab kamu. Petik 2. Kiong Qi bingung harus berkata apa. Tetapi dia dengan cepat pulih dan berkata dengan ekspresi berkedut. Tuan Muda. Jangan bilang. N. Yang Kai melirik. Wajah tua Kiong Qi dipenuhi rasa malu saat dia perlahan berdiri di sana. Matanya berkedip-kedip. Yang Kai segera menangkupkan tangannya ke arah Li Wu Yi dan berkata. Senior. Aku menarik kembali kata-kataku. Silakan gunakan kemampuan ilahi kamu untuk menangkap bajingan tua ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kiong Qi memutar dan berubah menjadi binatang besar yang panjangnya 16 meter dan tinggi 10 meter. Itu memiliki dua tanduk di kepalanya dan sepasang kulit merah menyala. Sayapnya menyebar. Tampaknya mampu menutupi langit dan bumi. Memberikan aura yang megah dan mengesankan. Saat berikutnya. Uap panas keluar dari lubang hidungnya. Yang Kai segera sangat gembira. Berpikir bahwa bajingan tua ini cukup masuk akal. Setelah berputar-putar di sekitarnya beberapa kali. Dia memasang ekspresi takjub saat sosoknya berkedip dan dia muncul di punggung Kiong Qi. Melambaikan tangannya ke arah Mo Xiaoki. Naik. Pada saat ini. Mo Xiaoki sedikit tercengang. Meskipun ada banyak monster base di pulau Spirit Base dan ada juga roh suci Jiufeng. Dia belum pernah menggunakan keberadaan seperti tunggangan sebelumnya. Terutama ketika dia pernah melihat lelaki tua itu dalam wujud manusia sebelumnya. Memikirkan wajahnya yang garang. Mo Xiaoki merasa sedikit jijik. Namun, ketika Yang Kai memanggilnya. Dia masih dengan senang hati bergegas ke depan. Semoga kita bertemu lagi. Yang Kai menangkupkan tinjunya ke arah Li Wuyi dan Jiufeng sebelum menganggup dengan lembut. Kiong Qi mengepakkan sayapnya dan melayang ke langit. Berubah menjadi seberkas cahaya merah dan melesat dengan kecepatan luar biasa. Tetapi sekali lagi. Jika dia tidak memiliki kecepatan seperti itu. Dia akan ditangkap oleh Li Wuyi sejak lama. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pengejaran Li Wuyi? Melihat ke arah Yang Kai dan yang lainnya pergi. Li Wuyi berkata. Ayo kembali. Jiufeng menganggup. Alasan utama mereka keluar kali ini adalah karena Kiong Qi. Sekarang Kiong Qi telah dibawa pergi oleh Yang Kai. Di masa depan. Bukan urusan mereka apakah dia berbuat baik atau jahat. Dengan disiplin Yang Kai. Tidak akan terlambat bagi mereka untuk bertindak jika dia benar-benar tidak bisa mengatasinya. Pada saat berikutnya. Li Wuyi mengaktifkan hukum luar angkasa dan membungkus Jiufeng sebelum menghilang. Lama kemudian. Tang Seng. Kian Siu Ying. Dan yang lainnya yang mengamati dari jauh. Melangkah maju untuk menyelidiki. Setelah memastikan bahwa semua tamu telah pergi. Dia menghela nafas panjang. Meskipun kedatangan tamu terhormat telah membawa kemuliaan bagi lembah serigala surgawi. Perbedaan kekuatan dan status di antara mereka terlalu besar. Jadi menerima mereka cukup menegangkan. Sekarang setelah dia dengan aman mengirim mereka pergi. Dia secara alami merasa lega. Meskipun mereka telah pergi. Fluktuasi hukum luar angkasa masih tertinggal di sekitar pavilion. Dan bahkan ada spirit arayi yang tertinggal. Tang Seng dan yang lainnya mengamatinya untuk waktu yang lama sebelum memastikan bahwa itu adalah arayi luar angkasa. Mereka tidak tahu apakah itu diatur oleh Li Wuyi atau Yang Kai. Tetapi setelah banyak upaya. Mereka tidak dapat mengaktifkan arayi roh ini. Jadi mereka tidak berani menghancurkannya dengan gegabu. Mereka hanya bisa membangun pavilion ini sebagai area terlarang di mana murid biasa tidak bisa masuk. Namun, ini masih merupakan tempat di mana dua master yang mahir dalam hukum luar angkasa duduk dan mendiskusikan dao. Jadi tidakkah sayang jika ditinggalkan? Kemudian, lembah serigala surgawi telah memilih beberapa murid yang luar biasa untuk belajar di sini. Berharap untuk melihat apakah mereka dapat memahami apapun di sini. Jika lembah serigala surgawi bisa mendapatkan kultifator lain yang mengolah Space Force karena ini, itu akan menjadi keuntungan besar. Relatif Hari bersinar cerah dan langit biru cerah. Cahaya merah melesat melintasi langit dan menghilang dalam sekejap mata. Bahkan jika seseorang memperhatikannya sesekali, mereka tidak akan bisa melihat penampilan aslinya. Kecepatan Kiongki dapat digambarkan dengan satu kata. Cepat. Sangat cepat. Seperti yang diharapkan dari Roh Suci Veteran, peringkatnya di antara Roh Suci sangat tinggi. Meskipun tidak setinggi Naga dan Phoenix, di antara Roh Suci, kata harimau bersayap adalah nama yang terkenal. Yang jarang adalah punggung Kiongki sangat luas. Yang Kai dan Mo Xiaoki duduk berseberangan, jadi tidak ramai sama sekali. Di punggung Kiongki ada selimut tebal dari kulit binatang yang dibentangkan oleh Mo Xiaoki. Duduk di atasnya. Dia mengobrol dengan gembira dengan Yang Kai. Terakhir kali dia bertemu Mo Xiaoki adalah di Laut Fragmen Bintang. Saat itu, Mo Xiaoki sangat marah dan segel di wajahnya telah terlepas. Hampir membuatnya mengamuk. Zhang Ruo silah yang datang untuk menekannya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu. Namun, seiring berjalannya waktu, persahabatan tumbuh. Sejak Mo Xiaoki lahir, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Binatang Roh. Pertama kali dia diam-diam meninggalkan rumah. Dia bertemu Yang Kai di Domain Selatan. Jadi tentu saja dia menganggapnya sebagai satu-satunya temannya. Faktanya, Yang Kai cukup ingin tahu tentang bagaimana Mo Xiaoki berhasil melarikan diri dari wilayah timur ke wilayah selatan saat itu. Pada saat itu, kekuatannya tidak tinggi. Jadi bagaimana dia bisa menempuh jarak yang begitu jauh tanpa ada yang mengawalnya? Sekarang dia memikirkannya. Sepertinya Li Wu Yi dan Ji U Feng diam-diam melindunginya. Hanya gadis kecil ini yang mengira dia telah berhasil kabur dari rumah dan masih cukup puas dengan dirinya sendiri. Pengalaman hidup Mo Xiaoki cukup terbatas. Tetapi Yang Kai telah melakukan perjalanan jauh dan luas. Jadi dia cukup berpengetahuan. Secara alami, dia dapat berbicara tentang banyak hal. Tetapi sebagian besar waktu adalah Yang Kai yang membicarakannya. Mo Xiaoki memegangi wajahnya dengan kedua tangan dan mendengarkan dengan penuh minat. Berbicara tentang penipu tua yang mereka temui di Maplewood City bertahun-tahun yang lalu. Mereka berdua tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat itu, mereka berdua benar-benar memiliki mata tetapi gagal melihat. Kaisar Agung Hongchen telah berubah menjadi orang tua. Tetapi dia telah diperlakukan sebagai penipu oleh mereka dan bahkan menyimpan dendam padanya. Namun, seiring berjalannya waktu, Yang Kai dengan jelas memperhatikan bahwa suasana hati Mo Xiaoki agak berubah. Menjadi tegang, penuh harap, dan ragu-ragu. Fenomena ini menjadi lebih jelas saat mereka mendekati Pulau Naga. Jelas, dia juga sangat gugup. Kali ini, dia akan pergi ke Pulau Naga untuk melihat ibunya. Jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapi wanita yang telah melahirkannya tetapi dia belum pernah bertemu sebelumnya. Pada akhirnya, gadis kecil itu menjadi sangat pendiam. Meskipun Yang Kai sengaja mencoba menemukan beberapa topik menarik untuk menggodanya, dia hanya bisa memaksakan senyum. Yang Kai tidak punya ide bagus tentang ini dan hanya bisa membiarkannya menyesuaikan suasana hatinya. Kiongki secara alami mengenali jalan menuju Pulau Naga. Jadi Yang Kai tidak perlu menggunakan token Pulau Naga untuk mengonfirmasi lokasinya. Beberapa hari kemudian, di Laut Gelombang Biru, Kiongki mendarat di sebuah pulau kecil. Apakah ini pulau yang paling dekat dengan Pulau Naga? Yang Kai melihat sekeliling dan bertanya dengan santai. Kiongki menjawab, melaporkan kepada Tuan Muda. Tidak ada pulau lain dalam radius seribu kilometer. Dia tidak tahu mengapa Yang Kai mencari pulau sekecil itu. Tetapi karena Yang Kai telah memberinya instruksi. Dia akan mengikuti mereka. N. Ayo lakukan di sini. Yang Kai mengangguk dan melompat turun dari punggung Kiongki bersama Mo Xiaoki. Setelah memindai area dengan divine sense-nya, dia menemukan tempat yang cocok. Kakak Yang, apa yang kamu lakukan di sini? Mo Xiaoki melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ada pulau-pulau kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti ini di laut. Dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Juga tidak ada harta langka. Namun, Yang Kai telah meminta Kiongki untuk menemukan tempat seperti ini terlebih dahulu. Siapkan space array, Yang Kai menjelaskan. Situasi pulau naga dan manik batas misterius adalah sama. Itu adalah dunianya sendiri dengan hukum dunianya sendiri. Jadi bahkan jika Yang Kai mengatur arai luar angkasa di dalam pulau naga, itu tidak akan dapat terhubung dengan arai luar angkasa lainnya. Karena dunia pulau naga terisolasi dari dunia luar. Yang Kai memperkirakan bahwa di masa depan, dia harus berurusan dengan pulau naga. Jarak di antara mereka terlalu jauh. Jadi akan merepotkan baginya untuk bepergian ke sini. Jika dia meninggalkan space array di sini, akan lebih mudah baginya untuk bepergian di masa depan. Meskipun dia masih harus buru-buru, itu lebih baik daripada terbang jauh-jauh dari Wild Ancient Land. Mo Xiaoki mengangguk. Meskipun dia tidak mengerti niat Yang Kai, dia tidak bertanya apa-apa dan hanya mengikuti di belakangnya dengan patuh. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah gua. Gua ini seharusnya terbentuk secara alami dan terletak di sisi pulau kecil dekat laut. Memanjang sampai ke bagian dalam pulau kecil. Interiornya kering. Tetapi itu adalah tempat perlindungan alami. Yang Kai segera menjadi sibuk. Dan Mo Xiaoki juga membantu. Tetapi dia hanya membantu pada akhirnya. Yang Kai tidak menyalahkannya dan malah memberinya banyak dorongan. Membiarkan suasana hatinya pulih. Lebih dari setengah hari kemudian, space array baru telah disiapkan. Yang Kai memeriksanya untuk memastikan tidak ada masalah sebelum membawa Mo Xiaoki keluar dari gua. Duduk di punggung Kiongki. Lelaki tua itu mengepakkan sayapnya dan bertanya, Tuan Muda, apakah kita benar-benar akan pergi ke Pulau Naga? Yang Kai tersenyum, Apa, kamu takut? Kiongki memamerkan giginya dan berkata, Aku tidak takut. Tapi Pulau Naga terkutuk itu, terlalu xenofobia. Tuan Muda harus berhati-hati. Apa yang sebenarnya dia ingin tahu adalah hubungan seperti apa yang dimiliki Yang Kai dengan Dragon Rache. Ketika dia melihat Yang Kai berubah menjadi tubuh naga sepanjang 100 meter, dia tahu bahwa Yang Kai memiliki garis keturunan ras naga. Tetapi ras naga membenci keberadaan dengan garis keturunan yang tidak murni. Kebencian semacam ini bahkan lebih besar daripada kebencian mereka terhadap ras lain. Jika Yang Kai benar-benar memiliki garis keturunan setengah naga, akan lebih baik jika dia bisa menghindari perlombaan naga selamanya. Jadi mengapa dia ingin bergegas ke Pulau Naga? Bukankah dia berjalan tepat ke dalam jebakan? Kiongki ingin mengingatkan Yang Kai bahwa ada kota setengah naga di Pulau Naga, di mana banyak eksistensi dengan garis keturunan setengah naga hidup. Meskipun mereka tampak kuat, mereka sebenarnya ditempatkan di bawah tahanan rumah di Pulau Naga. Ketika ras naga membutuhkan mereka, mereka akan membawa mereka ke Pulau Naga untuk melepaskan darah mereka dan mengolah bunga darah naga. Jika Yang Kai pergi, dia mungkin akan terjebak di Half Dragon City dan dibawa pergi untuk berdarah. Menggunakan garis keturunan setengah naga untuk berubah menjadi tubuh naga sepanjang 100 meter. Ini bisa melepaskan banyak darah. Meskipun dia tidak suka Yang Kai menggunakannya sebagai tunggangan, jika Yang Kai benar-benar jatuh ke Pulau Naga dan kehilangan kebebasannya, Pulau Binatang Roh pasti akan mengejarnya lagi. Demi dirinya sendiri, dia harus mengingatkan Yang Kai. Yang Kai menyeringai. Bahkan jika mereka mencoba mengusir Tuan Muda ini, mereka tidak akan bisa. Jika mereka memprovokasi Tuan Muda ini, mereka semua akan dipukuli. Mendengar ini, Kiongki tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Berpikir bahwa Tuan Muda yang baru diakui ini benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Meskipun kekuatannya luar biasa dan dia bahkan bisa bertarung dengan orang seperti Changmou, tempat seperti apa Pulau Naga itu? Tempat itu adalah tempat berkumpulnya ras naga, di mana lebih dari 10 atau 20 naga besar tinggal. Bahkan jika Tuan Tua ini pergi ke sana, dia harus menahan sedikit. Kalau tidak dia pasti akan dipukuli dan diusir dari Pulau Naga. Ini terutama berlaku untuk dua naga tua, Zhu Yan dan Fuzun. Jika mereka benar-benar habis-habisan, bahkan Kaisar Agung tidak akan mampu menghadapi mereka dalam waktu singkat. Dan dia pasti tidak akan cocok untuk mereka. Kamu ingin mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan kamu? Lelucon macam apa ini? Tuan Tua ini telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengar bualan yang menyegarkan dan halus. Apa kamu tidak percaya padaku? Yang Kai tampaknya telah memperhatikan pikiran Kiongki dan bertanya. Kiongki menjawab, Tentu saja. Mengapa tidak? Kemampuan ilahi Tuan Muda tidak ada bandingannya. Untuk apa hanya ras naga? Sepertinya kamu tidak percaya padaku. Yang Kai mencibir. Matanya berkedip ketika dia bertanya. Jika aku bisa menjaga para Master Dragon Rache itu, apa yang akan kamu lakukan? Mata Kiongki melebar. Jika Tuan Muda benar-benar dapat mencapai ini, Tuan Tua ini akan dengan tulus mengenali kamu sebagai Tuan Mudanya. Di masa depan, Jika Tuan Muda memiliki perintah, Tuan Tua ini tidak akan berani untuk tidak mematuhinya. Huff, Yang Kai berkata dengan sinis. Dari apa yang kamu katakan? Kamu tidak benar-benar ingin aku menjadi Tuan Mudamu? Kiongki menggelengkan kepalanya dan berkata, Situasinya memaksaku. Aku tidak punya pilihan. Tuan Muda adalah orang yang bijak. Mengapa membuat semuanya menjadi jelas? Yang Kai mengangguk. Kamu cukup jujur. Jika kamu benar-benar bersedia mematuhi saya, Saya akan curiga bahwa kamu memiliki tujuan lain. Heheh, Tuan Muda. Tolong jangan salahkan saya. Tuan Tua ini tidak punya pilihan. Tetapi jika kamu benar-benar dapat membuat anggota rasnaga tunduk kepada kamu, Kamu akan memiliki kualifikasi untuk menjadi Tuan Tuan Tua ini. Mengikuti kamu tidak akan menjadi aib bagi Tuan Tua ini. Kiongki berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tetapi jika Tuan Muda tidak bisa melakukannya, Tuan Tua ini hanya memiliki satu permintaan. Berbicara. Kiongki tersenyum dan berkata, Di masa depan, Jangan gunakan Tuan Tua ini sebagai tunggangan. Meskipun Tuan Tua ini telah menjadi tunggangan selama bertahun-tahun, Sekarang Tuan Tua ini sudah sangat tua. Dia setidaknya harus mempertimbangkan beberapa wajah. Baik, Yang Kai mengangguk. Ekspresi Kiongki berubah dan dia sangat gembira. Napas bocah kecil ini seperti angin yang bertiup melintasi langit. Kali ini, dia pasti akan kalah. Meskipun dia tidak menolak mengikuti Yang Kai, Dia masih agak tidak mau membiarkan Yang Kai menggunakannya sebagai tunggangan. Kaisar Agung Passing of Time adalah Kaisar Agung Passing of Time. Meskipun kamu telah mengembangkan segel waktu berlalu dan memahami sedikit tentang hukum waktu, Kamu hampir tidak dapat dianggap sebagai penerus Kaisar Agung Passing of Time. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan dia? Tuan Muda, Pulau Naga tepat di bawah. Kalian berdua duduk dengan tenang. Tiba-tiba Kiongki berteriak saat tubuhnya yang besar menukik ke bawah menuju laut di bawah. Sebelum dia tiba, air laut sudah terbelah untuk mengungkapkan lorong melingkar yang mengarah ke dasar laut. Saat mereka melaju, bahkan setetes air pun tidak menyentuh tubuh mereka. Tiba-tiba, void tunnel besar muncul di kedalaman laut, menghubungkan ke tempat yang tidak diketahui. Yang Kai pernah mengalami adegan seperti itu sebelumnya, jadi dia secara alami tahu bahwa void tunnel terhubung ke Pulau Naga. Jika dia tidak menggunakan token Pulau Naga untuk menemukannya terakhir kali, dia mungkin tidak akan mengira bahwa pintu masuk ke Pulau Naga berada di bawah laut. Ini jelas bukan pertama kalinya Kiongki datang ke Pulau Naga. Jadi dia tidak ragu untuk menyelam ke dalam void tunnel. Dalam sekejap, air laut di sekitarnya menghilang, digantikan oleh kekosongan yang kacau. Bahkan ruang dan waktu di sekitarnya tampaknya telah membeku. Dan, Kiongki tiba-tiba berteriak kaget, karena void tunnel ini memberinya rasa bahaya. Ini tidak terjadi ketika dia masuk terakhir kali. Dan ketika dia melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Dalam sekejap, ekspresinya menjadi tegang. Jika dia tersesat dalam kehampaan, dia akan tamat. Saat dia merasa gugup, suara yang kai terdengar di samping telinganya. Mengingatkannya bahwa tuan muda yang baru diakui ini mahir dalam pasukan luar angkasa. Jadi tidak mungkin dia tersesat di sini. Tanpa ragu, dia mengikuti arahan yang kai. Saat mereka berjalan, seolah-olah mereka berjalan melalui labirin raksasa. Setelah waktu yang lama, cahaya tiba-tiba muncul di depan mereka. Kali ini, Kiongki tidak membutuhkan bimbingan apapun. Mengetahui bahwa itu pasti pintu masuk. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang. Dalam sekejap mata, dunia di depannya berubah dan energi dunia yang kaya bergegas ke arahnya. Hukum dunia yang sedikit berbeda dari batas bintang juga tetap ada di sekitarnya. Pulau Naga, tiba. Namun, pada saat ini, raungan naga yang keras mengguncang langit dan aura ungu muncul dari timur. Dalam sekejap mata, seekor naga raksasa dengan panjang lebih dari 30 meter muncul di depan mereka. Naga raksasa ini dikelilingi oleh aura ungu dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya. Tubuhnya ditutupi sisik naga bercahaya. Dan dalam sekejap mata, ia muncul di depan Kiongki. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, ia melihat ke bawah dan meraung. Siapa yang berani menerobos pulau naga? Suaranya tidak kuat, tapi agak tajam. Naga ini jelas adalah naga betina. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, mata naga betina itu menyipit. Kiongki, itu kamu bajingan tua, petik 2. Dia jelas mengenali Kiongki. Kiongki menggelengkan kepalanya. Lubang hidungnya mengeluarkan udara panas yang terlihat saat dia berdiri dengan bangga di udara. Tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Seekor naga raksasa dengan panjang lebih dari 30 meter paling-paling adalah master vena naga orde ke-6. Jadi ras naga seperti itu benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, dia datang ke sini atas perintah yang kai. Jadi dia hanya tutup mulut. Di punggung Kiongki, Mo Xiaoki mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ras naga murni. Jadi dia secara alami sangat ingin tahu. Dia bertanya-tanya apakah bentuk asli ibunya juga seperti ini. Tetapi mengapa dia tidak memiliki garis keturunan Dragon Rache? Eh, mata naga ungu tiba-tiba berbalik ke arah punggung Kiongki dan mendarat diangkai. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya saat dia memanggil, Kakak Ipar? Saudara Ipar, Kiongki tercengang dengan gelar ini. Siapa kakak Iparmu? Siapa di sini adalah saudara Ipar kamu? Saya tidak ada hubungannya dengan Dragon Rache. Mo Xiaoki jelas bukan karena dia seorang wanita. Mungkinkah berpikir demikian? Ekspresi Kiongki sangat berubah. Suara yang kai datang dari belakangnya. Tetapi tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Siapa saudara Iparmu? Namun, naga ungu tidak memperhatikannya. Dengan putaran tubuhnya, tubuhnya yang panjangnya lebih dari 30 meter berubah menjadi seorang gadis muda berpakaian ungu. Itu adalah Fuling, yang telah memimpin yang kai ketaman bunga darah naga. Di seluruh pulau naga, tidak ada lebih dari 20 klan ras naga. Klan ras naga ini semuanya memiliki garis keturunan yang sangat murni. Tetapi ada juga beberapa yang tinggi dan beberapa yang rendah. Yang tertinggi di antara mereka, seperti Penatua Agung dan Penatua Kedua. Semuanya memiliki garis keturunan Orde Kesepuluh. Sedangkan yang lebih rendah, Fusuan, Zukong, dan Zuking memiliki garis keturunan Orde Kesembilan. Diikuti oleh Orde Kedelapan, Orde Ketujuh, Orde Keenam, dan Orde Kelima. Garis keturunan Dragon Rache secara bertahap akan menjadi murni seiring berjalannya waktu. Dapat dikatakan bahwa semakin lama seseorang hidup, semakin tinggi tingkat garis keturunan mereka. Tentu saja, ini tidak mengecualikan manfaat dan manfaat alami dari mengkonsumsi bunga darah naga. Fuling ini adalah naga ungu tingkat ke-6. Terakhir kali, Yangkai memaksanya untuk pergi ke tempat bunga darah naga di Budidayakan. Pada akhirnya, Yangkai hampir memusnahkan semua bunga darah naga dewasa di sana. Setelah kejadian itu, Fuling secara alami dihukum dan dikirim untuk menjaga pintu masuk ke Pulau Naga. Jika bukan karena sesepuh mengetahui keanehan garis keturunan Yangkai, dan Fuling tidak akan bisa melawan sama sekali. Ini saja sudah cukup untuk membuangnya ke makam naga, tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Setelah Fuling mengungkapkan wujud manusianya, dia segera berdiri di punggung Kiongki dan menghadap Yangkai. Jarak di antara mereka kurang dari satu kaki, dan aroma lembut segera tercium ke arah mereka. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia tampak seperti gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia saat dia membungku dan terkikik. Tentu saja itu kamu. Siapa di dunia ini yang pantas untukku? Fuling, memanggilmu saudara ipar? Yangkai tanpa sadar bersandar ke belakang, terutama karena dia takut dadanya yang menjulang tinggi akan menyentuhnya. Melihat ini, Fuling mengambil keuntungan dari situasi ini dan dengan sengaja membusungkan dadanya. Menyebabkan ekspresi Yangkai menjadi gelap saat dia berkata dengan suara rendah. Aku sama sekali tidak berhubungan denganmu. Bagaimana mungkin aku menjadi saudaramu dalam hukum? Nona Fuling, tolong jangan bercanda. Fuling terkikik. Saya tidak bercanda. Jika saya mengatakan kamu adalah saudara ipar saya, kamu adalah saudara ipar saya. Mengatakan demikian, dia benar-benar mengambil langkah maju. Kali ini, tanpa menunggu Yangkai mundur, Mo Xiaoki tiba-tiba bergegas keluar dari belakangnya dan meremas dirinya di antara Yangkai dan Fuling. Membuka tangannya seolah-olah untuk melindungi Yangkai. Wajahnya memerah saat dia berkata, Ada apa kamu lakukan? Kenapa kau begitu dekat dengannya? Dia jelas melihat niat Fuling dan segera merasakan kemarahan karena barang kesayangannya diincar. Fuling memandang Mo Xiaoki dari atas ke bawah dan mencibir. Dari mana gadis jelek ini berasal? Saya sedang berbicara dengan kakak ipar. Apa hubungannya dengan kamu? Pergilah. Atau bibi yang hebat ini akan menghajarmu. Mo Xiaoki belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Di Pulau Spirit Base, dia adalah putri kecil yang berdiri di atas semua orang. Dipegang di telapak tangannya dan dipegang di mulutnya. Dia belum pernah melihat penampilan jahat Fuling sebelumnya. Dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Tetapi dia masih dengan kuat membuka tangannya dan berdiri di sana dengan marah. Yang Kai menatap Fuling dengan dingin. Siapa yang ingin kamu pukul? Merasakan dinginnya suara Yang Kai. Fuling berpikir sejenak dan tersenyum. Ayah, kakak ipar. Jangan marah. Aku hanya bermain-main dengannya. Tapi kakak ipar. Tidak apa-apa jika kamu datang menemui Sister King. Tetapi mengapa kamu membawa seorang gadis kecil bersamamu? Jika Sister King tahu tentang ini, dia mengedipkan mata pada Yang Kai. Menunjukkan ekspresi tahu. Itu bukan urusan kamu, Yang Kai mendengus dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak tinggal di Pulau Naga. Mengapa kamu datang ke sini? Tempat ini hanya pintu masuk dan cukup jauh dari Pulau Naga yang sebenarnya. Pulau Naga yang asli disebut Istana Naga oleh orang-orang di kota setengah Naga sedangkan Ras Naga tinggal di Istana Naga. Dalam keadaan normal, Ras Naga tidak akan meninggalkan Istana Naga. Akan lebih baik jika dia tidak bertanya. Tetapi sekarang dia melakukannya. Ekspresi Fuling langsung turun. Ekspresi keluhan muncul di wajahnya saat dia terisak. Kakak ipar. Kamu benar-benar menyakitiku. Petik 2. Yang Kai mendengus. Apa hubungannya denganku? Mata Fuling memerah saat dia benar-benar memerah dua tetes air mata dan menatap Yang Kai dengan mata berair. Kakak ipar. Apakah kamu lupa tentang bunga darah naga? Bunga darah naga, mendengar ini. Yang Kai tertegun sejenak sebelum terbatuk ringan. Mengapa bunga darah naga lagi? Fuling berkata. Terakhir kali. Aku mengajakmu mencuri banyak bunga darah naga. Setelah kamu pergi. Sesepu menemukan ini dan ingin membuang saya ke makam naga. Untungnya. Penatua ketiga dan kakak King baik dan mengucapkan beberapa kata baik untuk menyelamatkan saya dari bencana ini. Tetapi sebagai hukuman. Saya harus menjaga pintu masuk selama seratus tahun. Saat dia berbicara. Air mata mengalir di wajahnya. Membuatnya terlihat sangat sedih. Awalnya. Dia bukan orang yang mencuri bunga darah naga. Dia telah dipaksa untuk melakukannya. Tetapi pada akhirnya. Dia telah dihukum untuk menjaga pintu masuk pulau naga selama seratus tahun dan bahkan tidak bisa kembali dengan santai. Pada akhirnya. Dia telah dirugikan oleh yang kai. Ada lebih dari seribu bunga darah naga. Semuanya tingkat rendah. Tingkat menengah. Tingkat tinggi. Dan bahkan dua bunga darah naga tingkat tertinggi yang telah dibudidayakan dengan hati-hati oleh penatua agung dan penatua kedua selama bertahun-tahun. Tersapu oleh yang kai. Akumulasi ribuan tahun Dragon Rache dapat dikatakan telah masuk ke kantong yang kai. Jika dia ingin mengembalikannya ke keadaan semula. Itu tidak mungkin tanpa akumulasi ribuan tahun. Dalam ribuan tahun ini. Ras naga di pulau naga tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggunakan bunga darah naga untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Sangat menunda kekuatan ras naga. Selama sepuluh tahun terakhir. Fuling sangat membenci yang kai dan bahkan berpikir untuk membunuhnya lebih dari sekali. Tapi itu hanya sebuah pemikiran. Dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan yang kai. Penindasan garis keturunan mereka terlalu besar. Belum lagi dia telah menawarkan merek jiwanya kepada yang kai saat itu. Jadi hidup atau matinya sepenuhnya ada di tangan yang kai. Sekarang dia akhirnya bertemu tuannya yang menderita. Dia secara alami harus mengungkapkan pikirannya. Tentu saja. Ada alasan lain yang lebih penting. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dipahami orang luar. Kakak ipar ini tampaknya memiliki kemampuan untuk dengan cepat meningkatkan garis keturunan ras naga. Apakah dia tidak melihat bahwa Sister King, yang awalnya hanya Orde Kedelapan, sekarang menjadi penatua Orde Kesembilan? Selama rencananya berhasil, keturunan Orde Keenamnya dapat dengan mudah mencapai Orde Ketujuh atau Kedelapan. Yang lebih efektif daripada bunga darah naga manapun. Ini hanya seratus tahun. Itu bukan waktu yang lama untukmu. Dengus yang kai. Meskipun dia agak malu dengan karakter fooling. Pada akhirnya dialah yang telah menyakitinya. Yang kai merasa agak bersalah. Tetapi dia tidak ingin memikirkan masalah ini lebih lama lagi. Jangan sampai fooling mengambil keuntungan darinya dan mengoceh tentang hal itu. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata. Masa lalu telah berlalu. Mengapa membawanya ke atas? Izinkan saya bertanya. Dimana Zhu King sekarang? Petik 2 Fooling memasang ekspresi pahit tetapi tidak berani menolak. Saudari King ada di pulau rohnya sendiri. Dimana penatua ketiga? Dia juga berada di pulau rohnya sendiri. Matanya tiba-tiba bergeser ketika dia bertanya. Apakah kakak Ipar tidak tahu jalan? Apakah kamu ingin saya membawa kamu ke sana? Yang kai meliriknya dan bertanya. Bukankah kamu dihukum untuk menjaga tempat ini selama 100 tahun? Apakah kamu baik-baik saja jika kamu pergi tanpa izin? Aku tidak akan. Aku tidak akan. Fooling mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Aku telah menjaga tempat ini selama lebih dari 10 tahun. Tetapi tidak ada yang datang. Hanya kakak Ipar. Pergi sebentar bukanlah masalah besar. Petik 2 Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Fooling menolak. Apakah saya orang yang tidak masuk akal? Kakak Ipar. Kamu terlalu meremehkanku. Petik 2 Cukup omong kosong. Cepat memimpin jalan. Ah, N. Fooling menjawab dengan cepat sebelum menginjakan kakinya di Kiongki. Pak tua, tunggu apa lagi? Cepat dan pergi. Jangan bilang kamu tidak tahu di mana istana naga berada. Petik 2 Kiongki mau tak mau memutar matanya. Dia telah menjadi tunggangan begitu lama. Namun gadis naga kecil ini berani bertindak begitu arogan di punggungnya. Tapi apa yang terjadi? Mengapa gadis naga ini memanggil saudara Ipar Yangkai? Mungkinkah tuan muda ini benar-benar memiliki semacam hubungan dengan gadis naga? Mikirkan hal ini. Kiongki sangat gembira. Meskipun mereka berdua adalah roh suci. Kebanggaan ras naga bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh ras manapun. Dan Kiongki tentu saja juga tidak menyukainya. Ras naga yang begitu bangga sebenarnya memiliki hubungan yang luar biasa dengan ras manusia. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa gadis naga itu sekarang. Tuan tua ini ingin melihat apakah naga-naga bau itu masih berani bertindak arogan di depan tuan tua ini setelah kejadian buruk ini. Di punggung Kiongki, Fuling mengoceh tanpa henti. Sengaja atau tidak sengaja mencoba mendekati Yangkai. Jika bukan karena kewaspadaan Mo Xiaoki, dia akan tetap dekat dengannya. Antusiasme seperti itu terlalu besar untuk ditanggung oleh Yangkai. Dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan naga betina ini. Berbicara secara logis. Dia seharusnya menyimpan dendam karena menipunya ke dalam keadaan yang menyedihkan. Jadi mengapa dia mencoba menjilatnya dengan begitu putus asa? Jika semua ras naga seperti dia, bagaimana mereka bisa memiliki martabat yang tersisa? Laut biru naik ke langit. Ombaknya begelombang. Banyak pulau roh. Yang kosong tetapi dipenuhi dengan banyak harta langka. Melintas di bawah kaki semua orang. Penyimpanan pulau naga bisa dikatakan sangat kaya. Tetapi artefak ini yang membuat para pembudidaya di dunia luar cemburu. Tidak ada apa-apanya di mata ras naga karena masing-masing dari mereka sangat kuat. Jadi barang-barang ini tidak ada gunanya. Mereka, satu-satunya harta yang berguna adalah bunga darah naga. Yang hampir dihancurkan oleh Yangkai. Saat mereka melaju, dua hari kemudian, sebuah pulau kecil berbentuk bulan sabit muncul. Pulau kecil ini mencakup radius hanya 100 km. Itu tidak terlalu besar. Tapi juga tidak kecil. Lebih dari cukup untuk kelangsungan hidup Dragon Rache. Itu pulau roh Susterking. Fuling menunjuk ke pulau bulan sabit. Nada suaranya agak sedih. Meskipun dia telah bepergian dengan Yangkai selama dua hari terakhir ini, dia tidak dapat meredakan hubungannya dengan Yangkai. Sebaliknya, antusiasmenya yang berlebihan membuatnya agak waspada. Menyebabkan Fuling merasa agak tertekan. Ada juga gadis kecil yang menjaganya seperti pencuri. Jika bukan karena Yangkai, dia akan menamparnya sampai mati sejak lama. Sayangnya, gadis kecil ini terus-menerus menatapnya. Selama dia membuat gerakan sekecil apapun, dia akan diperingatkan. Ini adalah tempat di mana Kingar tinggal, Yangkai tercengang. Dia pernah ke pulau ini sebelumnya. Dan terakhir kali, untuk menemukan jejak Zooking, dia telah berlari ke banyak tempat dan menginjakan kaki di banyak pulau roh. Ketika dia pertama kali datang ke sini, tidak ada seorang pun di sekitar. Jadi dia tidak menyangka ini adalah pulau roh Zooking. Fuling tersenyum dan berkata, Itu benar, kakak King seharusnya berada di pulau sekarang. Dia dan penatua ketiga dihukum untuk tetap berada di balik pintu tertutup di pulau naga. Jika bukan karena kecelakaan, tidak mungkin mereka meninggalkan pulau naga setidaknya selama seratus tahun. Kakak Ipar, jika kamu merindukannya, kamu harus lebih sering mengunjunginya. Petik 2 Yangkai mendengus, seratus tahun, apakah ini perintah penatua kedua? Petik 2 Fuling menjulurkan lidahnya dan berkata, Selain penatua kedua, siapa lagi yang bisa memberi perintah seperti itu? Semua orang paling takut pada penatua kedua. Petik 2 Baiklah, karena kita sudah sampai di sini, kita tidak membutuhkan bimbinganmu selama sisa perjalanan. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Yangkai melambaikan tangannya. Fuling cemberut dan berkata, Kakak Ipar terlalu kejam. Setelah memanfaatkan saya, kamu ingin melemparkan saya ke samping? Aku tidak mau, jarang bagi saya untuk kembali jadi saya tidak ingin kembali sepagi ini. Saya juga ingin melihat Sister King. Petik 2 Yangkai meliriknya, apakah kamu percaya aku tidak akan memberimu pelajaran? Mengatakan demikian. Dia membuat segel tangan. Ekspresi Fuling segera berubah saat dia melompat dari punggung kiongki dan tertawa datar. Kakak Ipar, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah aku mengganggumu dan Sister King? Petik 2 Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Pria ini benar-benar tidak mengerti arti asmara. Dia telah mengantarkan dirinya ke pintunya. Namun dia masih tetap acuh-ta'acuh. Apakah dia benar-benar seorang pria? Yangkai melambaikan tangannya padanya. Dan Fuling dengan enggan berkata, Kakak Ipar, jika kamu punya waktu, kamu harus datang menemuiku. Aku sendirian di sana. Itu cukup membosankan. Yangkai tidak bisa diganggu dengannya dan malah mendesak kiongki untuk berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang menuju Pulau Bulan Sabit. Di Pulau Bulan Sabit, ada sebuah istana kuno. Saat tubuh besar kiongki turun dari langit, sosok anggun muncul dari istana. Matanya yang indah bertemu dengan Yangkai. Mata mereka bertemu dan Yangkai menyeringai. Zou King terkejut, kamu kembali? Terakhir kali Yangkai meninggalkan kuil naga untuk melacak Wu Kuang. Zou King tentu saja khawatir. Meskipun Wu Kuang bukan master puncak, dia masih kaisar agung pemakan surga. Jadi tidak ada yang tahu apakah Yangkai adalah lawannya. Sekarang dia melihat Yangkai kembali utuh. Zou King akhirnya merasa lega. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang. Yangkai membuka tangannya dan menariknya kepelukannya. Dengan lembut menghirup aromanya. Kiongki tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia tidak mau menjadi tunggangan Yangkai. Tetapi sekarang pasangan pezina ini berciuman di punggungnya di siang hari bolong. Bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia bahkan tidak bisa bertindak. Jadi dia langsung menegang dan tidak berani bergerak karena dia akan mengganggu keduanya. Tetapi pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan kejutan yang tak terlukiskan. Benar-benar ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Tuan mudanya benar-benar memiliki sesuatu yang terjadi dengan gadis naga. Ini adalah berita yang menggemparkan dunia. Selama ribuan tahun hidupnya, dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Meskipun Zou King belum mengungkapkan bentuk aslinya, dia bisa merasakan kemurnian garis darah gadis naga ini. Jika dia melawannya, kemungkinan besar dia bukan lawannya. Orde ke-9, Orde ke-10, dengan garis keturunan murni seperti itu, statusnya di Pulau Naga jelas tidak rendah. Setidaknya, dia adalah seorang penatua. Bagaimana bisa keberadaan seperti itu memiliki hubungan romantis dengan tuan muda? Mungkinkah garis keturunan setengah naga tuan muda juga karena gadis naga ini? Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Yang Kai dan Zou King saling berbisik. Meskipun mereka tidak mengucapkan sepatah katapun, ketika kulit mereka bersentuhan, mereka bisa merasakan kerinduan satu sama lain. Tiba-tiba, Zou King merasakan seseorang menatapnya dan ketika dia membuka matanya, dia bertemu dengan sepasang mata yang cerah. Berdiri di belakang Yang Kai, mata Mo Xiaoki melebar saat dia menatap pemandangan di depannya. Tidak dapat menerima apa yang dia lihat. Adegan di depannya membuatnya sangat terkejut, dan untuk beberapa alasan, hatinya sangat sakit sehingga dia hampir menangis. Ditatap seperti ini, wajah Zou King menjadi sedikit merah saat dia dengan lembut melepaskan pelukan Yang Kai dan tersenyum. Nona muda ini adalah Yang Kai, di sisi lain, tidak merasa malu sama sekali dan malah berbisik pelan ke telinganya. Mendengar ini, mata indah Zou King berbinar saat dia maju selangkah dan dengan penuh kasih memegang tangan Mo Xiaoki. Jadi itu adik Xiaoki. Meskipun dia dan Fu Suan sama-sama tetua klan naga, Fu Suan adalah seniornya, jadi memanggilnya adik Xiaoki bukanlah masalah. Selain itu, dia sudah lama mendengar tentang keberadaan gadis muda ini, tetapi baru hari ini dia melihat penampilan aslinya. Mo Xiaoki jelas terkejut dengan tindakan intimnya, pikirannya sudah dalam keadaan kacau. Jadi pada saat ini, dia bahkan lebih bingung. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Hanya menoleh untuk melihat Yang Kai. Yang Kai tersenyum. Ini Zou King. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat memanggilnya Elder Sister King. Petik 2. Kakak King, Mo Xiaoki memanggil dengan lembut. Benar-benar terisak sedikit saat dia membenamkan kepalanya ke dada Zou King dan mulai terisak. Wajahnya yang cantik membasahi pakaian Zou King. Zou King tercengang. Dia menatap Yang Kai dan melihat bahwa dia juga memasang ekspresi kosong. Apakah kamu menggertaknya? Zou King bertanya dalam hati. Yang Kai merentangkan tangannya. Menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Mo Xiaoki tiba-tiba menangis. Mo Xiaoki tidak tahu mengapa. Tapi dia tiba-tiba merasa ingin menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Zou King. Zou King tidak punya pilihan selain memeluk Mo Xiaoki dan dengan lembut menepuk punggungnya. Dengan lembut menghiburnya. Yang Kai menyeka keringat dingin dari dahinya dan diam-diam bersuka cita bahwa adegan ini tidak disaksikan oleh Kaisar Agung Marsialbes. Jika tidak, Kaisar Agung akan mengulitinya hidup-hidup. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia agak memahami suasana hati Mo Xiaoki. Sekarang dia telah tiba di Pulau Naga dan hendak melihat ibunya. Tidak dapat dihindari bahwa suasana hatinya akan sedikit berfluktuasi. Dalam keadaan seperti itu, jika dia bahkan sedikit terstimulasi, dia pasti akan melampiaskannya. Tangisan terus berlanjut. Tetapi Zou King tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Malah terus berbicara dengan lembut. Setelah waktu yang lama, Mo Xiaoki akhirnya berhenti terisak dan berjalan keluar dari pelukan Zou King. Menyeka matanya dengan punggung tangannya saat wajahnya memerah. Betapa memalukan, ini adalah pertama kalinya dia melihat Elder Sister King dan dia benar-benar menangis di pelukannya. Siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan tentang dia. Dia diam-diam mendonga dan melihat ekspresi prihatin Zou King. Tidak menunjukkan tanda-tanda ejekan. Jadi dia sedikit santai. Melihat yang Kai lagi. Dia melihat bahwa dia benar-benar tersenyum seolah-olah dia sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Jadi dia segera menginjak kakinya. Kakak yang adalah orang jahat. Mengatakan demikian. Dia berbalik dan bergegas ke kamar Zou King. Menghilang dalam sekejap mata. Yang Kai tercengang saat dia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya pada Zou King. Apa hubungannya ini denganku? Zou King memelototinya sejenak sebelum mengejar Mo Xiaoki. Meninggalkan Yang Kai dan Kiong Ki menggigil di terpa angin laut. Setelah beberapa saat, Yang Kai berkata, Kiong tua, bukankah menurutmu wanita itu aneh? Kiong Ki mengangguk setuju. Jika tidak aneh, itu tidak akan disebut wanita. Yang Kai bertanya, Kiong tua, kamu juga memiliki pengalaman seperti itu? Desis. Ngomong-ngomong, apa kamu punya ibu di klan Harimau bersayap? Kiong Ki memutar matanya. Jika tidak, apakah menurutmu tuan tua ini melompat keluar dari batu? Yang Kai menyeringai. Aku hanya ingin tahu. Itu saja. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Untuk saat ini, kamu harus tetap di sini. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, Jangan berkeliaran. Setelah saya selesai di sini, Saya akan membawa kamu pergi. Petik 2. Tuan Muda. Jangan khawatir. Tuan tua ini akan menyelamatkanmu dari beberapa masalah. Ini adalah Pulau Naga. Bagaimana mungkin dia tidak patuh di sini? Setelah ragu-ragu sejenak, Dia mengingatkan. Tuan Muda harus berhati-hati. Ras Naga, tidak begitu mudah untuk dihadapi. Terutama karena kamu memiliki hubungan yang ambigu dengan gadis naga. Bagaimana penatua Agung Zhu Yan dan penatua kedua Fuzun melepaskan kamu dengan begitu mudah?